Tepi tanah es terlarang. Setelah berkultivasi dengan kristal jiwa, Dusiang Yang dan yang lainnya menjadi bersemangat, mata mereka dipenuhi dengan cahaya ilahi. Kristal jiwa adalah barang yang sangat bagus. Bahkan dengan status suster sue di sekte iblis ilusi, sulit baginya untuk menggunakan kristal jiwa secara langsung untuk berkultivasi. Wajah pankian-kian dipenuhi kegembiraan saat dia memegang kristal jiwa. Sue Moyan mengangguk ringan. Kristal jiwa berbeda dari batu roh. Kristal jiwa bukanlah material roh yang biasa digunakan oleh kekuatan besar untuk mendukung kultivasi mereka. Sue Moyan, Luo Chen, dan yang lainnya adalah tokoh-tokoh terkemuka di sekte iblis ilusi dan gunung pedang surgawi. Mereka adalah benih-benih sekte tersebut. Akan tetapi, bahkan bagi mereka, sangat sulit untuk mendapatkan kristal jiwa guna dikultivasikan di alam Netterpasej, di mana mereka perlu memadatkan jiwa sejati mereka dan meningkatkan energi jiwa mereka secara maksimal. Faktanya, bahkan para tetua dari sembilan kekuatan besar peringkat perak tidak dapat sering menggunakan kristal jiwa untuk meredam jiwa mereka. Kristal jiwa sangatlah mahal. Meskipun sembilan pasukan peringkat silver memiliki beberapa kristal jiwa, kristal jiwa sering digunakan untuk membantu seniman bela diri yang jiwanya terluka. Kristal jiwa membantu mereka menstabilkan jiwa dan mencegah kemunduran alam mereka. Bahkan Luo Chen tidak memiliki hak istimewa berkultivasi dengan kristal jiwa, apalagi orang-orang seperti Pan Kian Kian dan Du Siang Yang. Song Ting Yu dan Xie Jing Xuan berasal dari benua Scarlet ID, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan kristal jiwa di Aliansi Suantian. Song Ting Yu dan Xie Yao Yang mungkin tidak dapat berkultivasi dengan kristal jiwa, jadi itu bahkan lebih mustahil bagi mereka. Sekarang, mereka semua telah memperoleh banyak kristal jiwa di Laguna Guntur. Melalui kristal jiwa ini, mereka melembutkan jiwa mereka dan memperkuat energi jiwa mereka, sehingga mereka dapat merasakan dengan jelas bahwa jiwa mereka menjadi lebih kuat. Bukan hanya alam Netter Passage saja, tetapi juga alam pemenuhan, alam fragmentasi, alam nirvana, dan alam abadi. Di masa depan, untuk setiap terobosan di dunia, kristal jiwa sangat bergantung pada transformasi jiwa. Di masa mendatang, hal itu akan memberikan bantuan yang lebih nyata bagi pertumbuhan wilayah kita. Mata semua orang berbinar. Awalnya, Zhang Xuan mengira kristal jiwa yang dikumpulkannya di dasar danau tidak akan ada habisnya, tetapi tampaknya itu mungkin tidak cukup. Pan Qian Qian mendesah menyesal. Tidak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kristal jiwa. Du Xiang Yang mengangkat bahu dan berkata dengan menyesal, sayangnya, mata air jiwa murni bahkan lebih berharga. Semua orang tanpa sadar melirik Qin Lai. Sementara mereka berbicara, lapisan estebal terbentuk di tubuh Qin Lai, dan dia duduk diam seperti patung es. Soul Supressing Orb telah menyerap esensi darah kehidupan dari pure Soul Springs, menyebabkan Soul Supressing Orb mengekstraksi energi jiwa dan darah dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat lemah setelah dia bangun. Pada saat ini, Qin Lai menggunakan kristal jiwa yang diberikan kepadanya oleh Song Ting Yu dan Sue Mo Yan untuk mengisi kembali energi jiwanya. Ketika mereka menatapnya, Qin Lai membuka matanya dan tersenyum pahit. Aku tidak bisa memprediksi apapun tentang mata air jiwa murni. Kami mengerti, Du Xiang Yang tersenyum dan berpikir sejenak. Dia berkata, Anda dapat mengisi kembali energi jiwa Anda dengan kristal jiwa. Tetapi bagaimana dia bisa pulih dari kehilangan darah dalam waktu singkat? Sejak dia mengolah seni roh darah, setiap tetes darahnya mengandung sejumlah besar energi darah. Dia telah kehilangan begitu banyak darah sehingga mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kecuali dia dapat membunuh binatang roh yang kuat, membangun kolam darah, dan menggunakan darah binatang roh untuk pulih. Sebagai penerus Sasue Sasong, Sue Mo Yan memiliki pemahaman mendalam tentang keajaiban seni roh darah. Dia melihat dunia putih di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak ada binatang roh di sini. Bahkan jika ada, itu akan menjadi salah satu dari tujuh tubuh roh, dan tidak ada cara untuk membangun kolam darah. Tak apa, aku punya cara untuk pulih. Kin Lai tersenyum sedikit. Sue Mo Yan tiba-tiba menatapnya. Kau punya cara? M.N. Kin Lai berpikir sejenak, lalu berkata, Aku bisa menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyerap aura darah jahat yang kental di dalam dan dengan cepat menghasilkan darah. Aura darah jahat yang kental di dalam tablet penyegel iblis mengejutkan Sue Mo Yan. Ya, saat dia mengatakan ini, pikiran Kin Lai bergerak. Sinar cahaya dingin yang terang bersinar melalui patung es itu. Retak-retak-retak, es tebal itu langsung hancur. Kin Lai berjuang keluar dari es. Tablet penyegel iblis terbang dan mendarat di salju di depannya dengan suara keras. Menjangkau, Kin Lai menyentuh permukaan tablet dengan jarinya dan menyalurkan seni roh darah sedikit. Di dalam devil cell tablet, tujuh sinar cahaya yang dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang mengalir meliuk tanpa henti seperti rantai para dewa. Di tengah cahaya ilahi yang dalam, untaian aura darah dan ki jahat yang pekat dan menyengat melonjak keluar seperti bendungan yang jebol. Semua orang menatap tablet penyegel iblis tanpa berkedip. Ketika aura darah iblis yang kental meledak, mata semua orang berbinar. Di antara mereka, Song Ting Yu, Du Xiangyang, dan Xie Jing Xuan tampak iri. Ekspresi Luo Chen menjadi gelap. Ketika tablet penyegel iblis berada di tangannya, dia mencoba menyentuhnya. Setiap kali jarinya menyentuh tablet penyegel iblis, dia akan terlempar oleh kekuatan yang mengerikan. Ia mencoba lagi dan lagi, dan terus-menerus terluka. Pada akhirnya, ia menyerah dengan berat hati. Pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan pengakuan dari tablet penyegel iblis. Sekarang tablet penyegel iblis sudah ada di hadapan Qin Lai, Qin Lai bisa menggunakan tablet penyegel iblis untuk mengolah dan menyerap aura darah jahat di dalamnya guna menggantikan apa yang telah hilang. Hal ini membuat Luo Chen merasa seolah-olah sebotol bumbu telah terjatuh, dan segala macam perasaan campur aduk muncul dalam hatinya. Sungguh aura darah iblis yang murni. Qin Lai, bolehkah aku mencobanya? Sue Moyan menggigit bibir bawahnya, matanya penuh dengan antisipasi. Dia juga mengolah seni roh darah. Dia bisa merasakan energi darah yang melonjak dari energi jahat yang kental di dalam tablet penyegel iblis. Jika dia bisa menggunakan energi darah ini untuk mengolah, dia bisa menggunakan seni roh darah untuk meningkatkan energi roh darah dalam darahnya satu tingkat. Anda dapat mencobanya. Qin Lai dengan murah hati menyetujuinya. Kegembiraan muncul di wajah Sue Moyan. Dia berjalan dengan hati-hati, mengulurkan tangannya yang putih dan bening, dan perlahan mendekati tablet penyegel iblis. Ketika jari tengahnya hanya berjarak tiga inci dari bagian belakang tablet, seberkas cahaya berdarah tiba-tiba melesat keluar dari tablet. Dalam sekejap, tubuh Sue Moyan yang halus mundur, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ia menolak auraku. Setelah menstabilkan tubuhnya, Sue Moyan mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu beruntung. Saat tablet penyegel iblis berada di tanganku, aku terlempar lebih dari sepuluh kali. Luo Chen berkata dengan nada sedikit kesal, aku hanya dipaksa menyerah saat aku terluka parah. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku masih sedikit tidak mau. Tampaknya hanya pengakuan dari tablet penyegel iblis yang dapat memperoleh kepercayaannya. Du Xiangyang mengusap dagunya dan tiba-tiba berkata, Qin Lai, bagaimana kamu memperoleh pengakuan dari tablet penyegel iblis? Siapa tahu, mungkin aku memuntahkan darah di tablet saat aku terluka. Qin Lai tidak yakin. Sesederhana itu. MN. Anda sungguh beruntung. He he. Setelah percakapan singkat, semua orang merasa iri atau menyesal. Mereka tidak lagi menunjukkan rasa ingin tahu terhadap tablet penyegel iblis. Di sisi lain, Qin Lai terus menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk memulihkan energi darahnya. Setelah enam jam, ia berhasil memurnikan sejumlah darah. Du Xiangyang menyarankan agar setiap orang mencoba berjalan lebih jauh ke tanah es terlarang. Semua orang setuju. Pada hari-hari berikutnya, semua orang memanggil perisai cahaya mereka dan berjalan lebih jauh ke tanah es terlarang di tengah angin yang dingin menusuk tulang. Semakin dalam mereka menyelam, udara semakin dingin. Semua orang perlahan-lahan melambat. Mereka harus berhenti dan mengisi kembali energi roh mereka dengan batu roh untuk mempertahankan perisai cahaya mereka. Qin Lai terpapar pada dunia es dan salju, tetapi tubuhnya masih bisa menahan udara dingin. Tiga istana kelahiran esnya telah lama terisi penuh dengan energi es murni, dan dia terus menyerapnya perlahan-lahan. Setiap kali semua orang berhenti untuk mengisi ulang energi roh mereka dengan batu roh, dia akan menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk menyerap energi darah dan memurnikan darah baru. Dia juga akan menggunakan kristal jiwa untuk mengisi ulang energi jiwanya. Beberapa hari kemudian, ketika dia telah mengisi kembali separuh darah yang hilang dan memulihkan 60 hingga 70 persen energi jiwanya, Soul Suppressing Orb sekali lagi mengerahkan daya isap yang kuat. Seperti binatang raksasa yang melahap energi jiwa dan darah, Soul Suppressing Orb membuka mulutnya yang berdarah sekali lagi. Energi jiwa Qin Lai dan darah murni di tubuhnya benar-benar di luar kendalinya. Mereka mengembun menjadi kabut berdarah dan sulur-sulur jiwa yang tersedot ke dalam Soul Suppressing Orb seperti sungai yang mengalir ke laut. Qin Lai segera duduk di tanah yang dingin. Ekspresinya sedih, dan matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat dia bertahan dengan pasif. Kali ini, penyerapan Soul Suppressing Orb berlangsung selama satu jam sebelum berhenti. Akan tetapi, darah yang telah dipadatkannya selama ini dan energi jiwa yang telah diisi ulang dengan kristal jiwa telah terhisap kering. Dia telah kembali ke keadaan semula beberapa hari yang lalu. Energi darah dan jiwanya telah sangat terkuras sekali lagi. 512. Qin Lai duduk dengan tenang di atas balok es. Wajahnya pucat saat ia menggunakan tablet penyegel iblis untuk memurnikan darahnya. Dusiang Yang dan yang lainnya menggunakan batu roh untuk mengumpulkan energi roh dan memelihara perisai energi roh. Lama kemudian, ketika Qin Lai membuka matanya dan melihat semua orang menatapnya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Akhir-akhir ini, dia seperti terjerumus dalam mimpi buruk yang panjang. Setiap kali dia menggunakan kristal jiwa dan tablet penyegel iblis untuk memulihkan darah dan energi jiwanya, bola penekan jiwa akan melepaskan daya isap yang kuat. Soul Suppressing Orb akan menyedot lebih dari separuh darah dan energi jiwa yang telah susah payah dimurnikannya dalam waktu singkat. Soul Suppressing Orb akan menjaga sebagian darah dan energi jiwanya, memberinya 50% kekuatan tempur dan mencegahnya dari cedera serius. Darah dan energi jiwa yang berlebih akan dihisap dan diserap ke dalam ruang tertutup di dalam Soul Suppressing Orb untuk tujuan yang tidak diketahui. Soul Suppressing Orb akan menyedot darah dan energi jiwa yang harus disempurnakannya lagi dan lagi. Hal ini menyebabkan kultifasi Qin Lai Mandek. Dia tidak dapat membuat terobosan apapun dalam senirohnya. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan darah dan energi jiwanya. Dia tidak punya energi untuk peduli dengan hal lain. Soul Suppressing Orb juga menyedot darah dan energi jiwanya, sehingga sangat melemahkan kekuatan tempurnya. Du Siang Yang dan yang lainnya bernasib sedikit lebih baik. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke tanah es terlarang, energi dingin semakin kuat dan kuat, menyebabkan langkah kaki mereka melambat. Mereka perlu menghabiskan banyak waktu untuk memulihkan energi roh mereka dengan batu roh sebelum mereka berani melanjutkan. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Kelompok itu secara bertahap mencapai pusat tanah es terlarang. Pada saat ini, saat mereka bermeditasi dan memulihkan energi spiritual mereka, puncak-puncak es yang berbentuk kristal dapat terlihat samar-samar di kejauhan. Puncak-puncak ini tertutup salju putih bersih. Saat angin dingin bertiup, salju turun dari puncak-puncak, disertai suara lolongan yang memekatkan telinga. Tanah para dewa yang terkubur mungkin berada di tempat yang sangat dingin di tanah es terlarang. Hanya tempat seperti itu yang dapat memastikan bahwa tubuh mereka yang tewas tidak akan pernah membusuk dan bahwa energi di dalam tubuh mereka akan perlahan-lahan terkuras abis. Sue Moyan berdiri, matanya yang dingin menatap kekejauhan, ekspresi serius di wajahnya. Kultus penyihir hitam, sekolah tianki, gunung binatang buas, dan orang-orang barbar timur. Dia mendesah pelan, benar-benar ada banyak orang yang menginginkan tubuh para ahli itu. Bahkan jika kita menemukan tanah para dewa yang terkubur, kita mungkin tidak dapat memperoleh sebanyak yang kita peroleh di tanah terlarang petir. Dia menatap Kin Lai dengan cemas. Semua orang dapat melihat bahwa Kin Lai tidak dalam kondisi baik. Jika bukan karena kehilangan energi jiwa dan darah yang terus-menerus, kekuatan tempur Kin Lai mungkin luar biasa. Tapi sekarang, berapa banyak kristal jiwa yang masih kau miliki? Tanya Ting Yu. Ting off dari-dari-dari gunung. Kin Lai mengerutkan kening. Di gunung jiwa berbohong, dia perlu terus-menerus menggunakan kristal jiwa untuk memulihkan energi jiwanya. Kembali ke tanah terlarang petir, dia tidak menyentuh kristal jiwa di tanah karena dia telah mengumpulkan mata air jiwa murni yang paling berharga. Kristal-kristal jiwa itu telah dibagi-bagikan kepada yang lain. Sekarang dia membutuhkan kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwanya, Song Ting Yu, Xie Jing Xuan, dan Suemoyan sering memberinya kristal jiwa. Karena dia sangat membutuhkan kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwanya, tentu saja dia tidak akan menolaknya. Itulah sebabnya dia menggunakan kristal jiwa yang mereka berikan kepadanya. Kristal jiwa di tangan Song Ting Yu berkurang dengan cepat. Aku akan memberimu 50 lagi. Song Ting Yu mengeluarkan kristal jiwa tembus pandang dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepadanya. Aku punya banyak kristal jiwa. Kalau kamu tidak punya cukup, aku bisa memberimu beberapa. Pan Kian Kian meninggikan suaranya. Cukup untuk saat ini. Sambil tersenyum, Kin Lai menyingkirkan kristal jiwa yang diberikan Song Ting Yu kepadanya. Namun, tatapannya tidak rileks. Dia tidak tahu kapan ini akan berakhir. Setiap kali dia memadatkan energi jiwa dan darah serta memulihkan diri sedikit, Soul Suppressing Orb akan aktif dan menguras energi jiwa serta darah yang telah susah payah dia kumpulkan. Pengurasan yang berulang-ulang itu bagaikan lubang tanpa dasar yang tidak dapat dilihat ujungnya. Hal itu juga menyebabkan jantungnya perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Perkataan Du Xiang Yang membuatnya lengah. Dia akan baik-baik saja. Luo Chen menyela. Dengan kekuatannya dan tanpa He Wei dan yang lainnya yang menahannya, tidak akan mudah bagi kekuatan manapun untuk membunuhnya. Jangan khawatir, kita pasti akan menemuinya di sini. Lagu Ting Yu berkata pada Kin Lai. Kin Lai menganggup dan berdiri. Ayo pergi. Kita akan terus mencari tanah para dewa yang terkubur. Kelompok itu sekali lagi memulai perjalanan mereka. Lima hari berikutnya berlalu dengan cepat. Pan Kian-Kian berteriak kaget. Ada mayat beku di sini. Seorang pemuda berkulit putih berpakaian barbar timur berdiri di tengah pepohonan es. Kulitnya yang terbuka ditutupi banyak tato yang indah. Awalnya dia dibekukan dalam es, lalu tenggelam dalam salju. Akhirnya, dia meninggal sambil bersandar di pohon es. Saya pikir itu batu, tapi setelah menyingkirkan salju, saya temukan kalau itu adalah barbarian putih. Pan Kian-Kian menjelaskan. Semua orang berkumpul di sekitar praktisi bela diri barbar putih itu, membersihkan semua salju di tubuhnya dan dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Tidak ada luka atau tanda-tanda pertempuran. Dia tidak terbunuh. Du Siang Yang yakin. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin mati kedinginan. Orang ini mungkin berada di tahap awal alam nether passage. Kultifasinya rata-rata. Dia mungkin terburu-buru untuk bepergian sebelum energi spiritualnya pulih sepenuhnya. Energi dingin telah menyerang meridiannya dan menyebabkannya menjadi kaku. Pada akhirnya, dia membeku sampai mati. Song Tingyu memperhatikan sejenak, ekspresi serius muncul di wajah cantiknya. Saya pikir kita harus menganggap ini sebagai peringatan dan melakukan yang terbaik untuk menjaga kemurnian energi spiritual kita. Kalau tidak, kalau kita mengalami kecelakaan dan menggunakan energi roh terlalu banyak, energi dingin itu bisa saja menyerbu tubuh kita dan berakhir seperti dia. Ya, semuanya, hati-hati. Ekspresi Du Siang Yang juga sedikit berubah. Bangsa Barbar Hitam, Bangsa Barbar Merah, dan Bangsa Barbar Putih Sue Moyan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia berkata dengan cemas, Bangsa Barbar Timur mungkin lebih merepotkan daripada yang kita duga. Semua orang menoleh padanya. Shen Ye yang kita lihat di tanah terlarang guntur dan bawahannya semuanya berkulit gelap. Mereka semua adalah orang barbar berkulit hitam dari suku Barbar Hitam. Sue Moyan menjelaskan dengan serius. Awalnya, kupikir mereka semua, tetapi kemunculan orang-orang barbar putih ini membuktikan bahwa orang-orang barbar hitam bukanlah satu-satunya orang barbar timur yang memasuki makam dewa. Orang-orang barbar merah dan orang-orang barbar putih mungkin juga masuk. Ini berarti ada lebih banyak orang barbar timur di Graveyard of Gods daripada yang kita duga. Sama seperti sembilan kekuatan besar, mereka melakukan hal yang sama. Dibandingkan dengan kita, orang-orang barbar timur jauh lebih bersatu. Mereka sangat membenci kita. Ujian di makam para dewa ini akan sedikit sulit. Dusiang yang merasa sakit kepala mulai menyerang. Munculnya suku barbar kulit putih membuat mereka menyadari bahwa Shen Ye dan suku barbar timur lainnya hanyalah satu kelompok. Menurutku, bangsa barbar merah, bangsa barbar putih, dan bangsa barbar hitam adalah kebalikan dari kita. Kebanyakan dari mereka mungkin berada di tanah terlarang logam, air, dan tanah. Kita berada di satu sisi dari tujuh tanah terlarang, dan kaum barbar timur berada di sisi lainnya. Kita menuju tanah es terlarang di tengah. Dusiang yang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, fakta bahwa Shen Ye memasuki tanah terlarang guntur berarti bahwa bangsa barbar timur telah melewati tanah terlarang logam, air, dan tanah. Maksudmu kita akan bertemu dengan orang-orang barbar timur dari tiga suku besar di tanah es terlarang? Tanya Kin Lai sambil mengerutkan kening. Kita pasti akan bertemu mereka di negeri para dewa terkubur, Dusiang yang berseru pelan, lalu menambahkan, tapi itu hanya jika kita bisa menemukan negeri para dewa terkubur. Sekalipun kita menemukannya, dengan kekuatan kita saat ini, rasanya tidak tepat bagi kita untuk gegabuh memasuki negeri para dewa yang terkubur. Saat dia mengatakan hal itu, semua orang terdiam. Ketika mereka menyadari bahwa ratusan praktisi bela diri barbar timur dari tiga suku besar telah berkumpul di makam dewa, semua orang tiba-tiba merasakan tekanan pada mereka meningkat. Mereka merasa seperti tidak bisa bernapas. Jelaslah bahwa orang-orang barbar timur mengetahui lebih banyak tentang makam para dewa daripada mereka. Saat ini, orang barbar putih dan orang barbar merah mungkin telah mencapai tanah para dewa yang terkubur. Orang barbar hitam milik Sen Ye mungkin juga sedang dalam perjalanan. Sekalipun mereka tahu letak tanah para dewa terkubur, mereka tidak akan bisa memasuki tanah para dewa terkubur hanya dengan beberapa ratus praktisi bela diri dari alam yang sama. Jika kita memasuki tanah para dewa yang terkubur, bukankah kristal jiwa yang kita peroleh dari tanah terlarang petir akan dicuri? Apakah kita akan dibunuh oleh orang-orang barbar timur? Tanya Pan Kian Kian. Sekelompok orang itu tetap diam. 513. Kin Lai dan yang lainnya melanjutkan perjalanan lebih jauh ke tanah es terlarang. Sepanjang perjalanan, semakin banyak mayat orang barbar berwarna merah dan putih bermunculan. Tak satu pun dari mayat mereka yang memiliki luka atau tanda-tanda pertempuran. Mayat-mayat ini tidak cukup kuat, dan mereka tidak cukup berhati-hati. Mereka telah memaksa maju sebelum energi spiritual mereka pulih sepenuhnya. Pemandangan begitu banyak mayat menimbulkan bayangan di hati Kin Lai dan yang lainnya, menyebabkan mereka menjadi semakin serius. Puff! Saat mereka menginjak tanah, salju dan estebal mencapai lutut mereka, memperlambat mereka. Mereka sekarang berada di kaki gunung bersalju. Kin Lai dan yang lainnya memutuskan untuk mendaki ke puncak gunung bersalju dan melihat kekejauhan. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menentukan arah umum tanah para dewa yang terkubur. Mereka sekarang berada di kedalaman tanah es terlarang. Di sini, anginnya sangat dingin, dan salju beterbangan di mana-mana. Kadang-kadang, angin yang sangat dingin bertiup melewati mereka. Saat angin kencang bertiup kencang, suara retakan yang sangat jelas terdengar dari dunia. Itu adalah suara mengerikan dari benda-benda yang membeku dengan cepat. Beberapa orang barbar berwarna merah dan putih yang mati beku tidak memiliki cukup energi roh untuk melindungi tubuh mereka, sementara yang lainnya secara tidak sengaja terkena angin dingin. Kin Lai menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar saat menatap kekejauhan. Angin dingin itu puluhan kali lebih dingin daripada tanah es terlarang, katanya. Aku bisa merasakan dingin yang mengerikan. Lupakan orang-orang barbar merah dan putih dari alam rendah, bahkan kami tidak akan mampu menahannya lama-lama. Semua orang memucat mendengar kata-kata Kin Lai. Mereka tidak berani lengah. Selama waktu ini, mereka semua bisa melihat apa yang terjadi. Di dalam tanah es terlarang, hembusan angin yang menakutkan bertiup tak beraturan bagaikan arus dingin yang berputar ke segala arah tanpa henti. Mereka tidak tahu dari mana datangnya angin dingin itu, tetapi saat angin itu bertiup melewati mereka, hawa dingin yang menusuk tulang membuat mereka gemetar ketakutan. Alasan mereka mampu menghindari angin dingin yang menusuk tulang adalah karena Kin Lai. Itu semua karena persepsi Kin Lai yang luar biasa, sehingga ia mampu memprediksi lintasan angin dingin sedikit lebih awal, sehingga mereka dapat dengan cepat menghindarinya. Wah! Kin Lai yang hendak berbicara, tiba-tiba mengeluarkan erangan pelan, lalu duduk bersila, ekspresi kesakitan di wajahnya. Kin Lai memancarkan gelombang aura darah dan fluktuasi jiwa. Semua orang saling memandang dan mendesah dalam hati. Mereka tahu apa yang telah terjadi. Darah dan energi jiwa Kin Lai juga diekstraksi. 15 menit kemudian, wajah Kin Lai pucat, dan matanya suram. Dia basah oleh keringat, seolah-olah dia telah terjangkit penyakit serius. Dia perlahan bangkit dan berkata, ayo pergi. Kita harus mendaki ke puncak secepat mungkin. Kin Lai, mengapa kita tidak menunggumu dan menunggumu pulih terlebih dahulu sebelum kita naik? Du Xiang Yang bertanya dengan tulus. Sambil menggelengkan kepalanya, Kin Lai berkata, tidak perlu. Daerah ini berada di tengah angin, dan angin yang sangat dingin akan terus bertiup, jadi kita tidak bisa tinggal lama di sini. Sedangkan untuk kalian, kalian baru saja mengisi ulang kekuatan spiritual kalian, jadi kalian harus bergegas melanjutkan perjalanan kalian saat kekuatan spiritual kalian masih penuh. Jika tidak, kalian harus berhenti dan beristirahat saat kalian telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual kalian. Namun Song Ting Yu mengerutkan kening. Aku baik-baik saja. Paling tidak, aku tidak perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan dingin di tempat ini. Lagipula, bahkan jika aku memulihkan kekuatan spiritual dan darahku, mereka akan tersedot keluar lagi. Kin Lai tersenyum pahit dan tak berdaya. Baiklah kalau begitu, Du Siang Yang mengangguk. Mari kita berjalan berdampingan. Song Ting Yu melangkah maju dan memegang lengan Kin Lai, menopangnya. Ia berkata dengan lembut, kau sedang dalam kondisi terlemahmu sekarang setelah darahmu diambil. Jangan mencoba untuk bersikap berani. Kin Lai tersenyum. Baiklah. Tidak seorang pun terkejut dengan hal ini. Dua jam kemudian, kelompok itu mencapai puncak gunung bersalju dan melihat kekejauhan. Di kejauhan, di bawah angin putih dan salju, ada gunung-gunung es dan salju yang mengjulang dan jatuh. Yang bisa mereka lihat hanyalah dunia putih bersih yang terbungkus perak yang tampaknya tidak ada habisnya. Di tempat ini, bahkan persepsi jiwa Kin Lai pun sangat berkurang. Ia tidak dapat mendeteksi fluktuasi kehidupan di sekitarnya. Dengan demikian, kelompok itu hanya dapat menggunakan mata mereka untuk mengamati gerakan-gerakan terkecil untuk menentukan apakah ada makhluk hidup di dekatnya dan untuk menemukan perkiraan lokasi tanah para dewa yang terkubur. Ada seseorang di sana. Di puncak gunung bersalju lainnya, Su Yan bersembunyi di balik bongkahan es raksasa dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Ia segera menyadari keberadaan Kin Lai di puncak gunung bersalju di dekatnya. Di belakangnya, Feng Yi Yu dari Sekte Artefak Surgawi, Yu Men dari Gunung 10.000 Binatang, Huang Zuli dari Kultus Fudu Hitam, dan Ye Yi Hao semuanya hadir. Mereka semua memegang batu roh di tangan mereka dan menyerap energi di dalamnya untuk memulihkan energi roh mereka. Orang-orang Barbar Timur telah menyusul lagi, kata Ye Yi Hao dengan tegas. Tidak lama setelah mereka memasuki tanah terlarang es dari tanah terlarang petir, mereka menjadi sasaran pasukan Barbar Hitam Shen Ye. Saat mereka maju lebih dalam ke tanah terlarang es, Shen Ye dan pasukan Barbar Hitamnya berulang kali menyerang mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di daerah ini, mereka mengira telah berhasil mengusir para Barbar Hitam. Mereka tidak menyangka akan berhadapan dengan para Barbar Putih dan Barbar Merah satu demi satu, yang memaksa mereka untuk bertarung. Pada saat ini, mereka tidak memiliki banyak bawahan tersisa. Selama pengejaran dan penyergapan yang panjang, beberapa praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus Fudo Hitam, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang Terbunuh, dan beberapa lainnya mati beku. Saat ini, jumlah mereka telah turun ke angka yang sangat berbahaya. Mereka bagaikan burung yang terkejut hanya karena bunyi senar busur. Bahkan saat mereka memulihkan energi spiritual mereka, mereka harus meninggalkan satu orang untuk berjaga dan menjaga orang-orang Barbar Timur menyergap mereka. Dengan demikian, setiap kali mereka mendarat di puncak gunung yang tinggi, akan mudah bagi mereka untuk mengamati situasi. Bukan orang-orang Barbar Timur, Su Yan meringkuk dan menatapnya sejenak, lalu berkata, menurutku, menurutku itu Qin Lai, Du Siang Yang, dan yang lainnya. Qin Lai, Qin Lai, Huang Zuli, Ye Yi Hao, dan yang lainnya tampak terkejut. Kembali di tanah terlarang guntur, Qin Lai dan yang lainnya pasti mendapatkan sesuatu dari laguna guntur, kata Feng Yi Yu sambil menggertakkan gigi. Enam mata air jiwa murni muncul di mata Yumen. Kembali ke tanah terlarang petir, Qin Lai, yang menguasai seni roh petir, tampaknya dibantu oleh para dewa. Kekuatan tempurnya meningkat ke puncaknya, dan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Wajah cantik Huang Zuli tampak gelap. Ini adalah tanah es terlarang. Ini dia, Qin Lai pasti tidak akan mampu melawan kita. Ketika mereka mendengar mata air jiwa murni, sekelompok orang yang tadinya pusing karena tindakan orang-orang Barbar Timur tiba-tiba menjadi seratus kali lebih bersemangat. Ayo, kita cari mereka. Setelah mencapai kesepakatan, mereka keluar dari gua. Setelah mengetahui arah, mereka diam-diam bergerak menuju kelompok Qin Lai. Di puncak gunung tempat kelompok Qin Lai berada. Du Xiang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya mengamati pegunungan di sekitarnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak melihat Su Yan, yang bersembunyi di balik bongkahan es. Semua orang telah menghabiskan banyak energi roh. Kita harus bergegas dan pulih. Song Ting Yu mengingatkan mereka. Semua orang mengangguk. Qin Lai memanggil tablet penyegel iblis. Dia ingin menyerap aura darah jahat di dalamnya dan menciptakan darah segar. Namun, ketika batu nisan penyegel iblis muncul kali ini, tujuh sinar cahaya tiba-tiba berkelap-kelip di permukaan batu nisan dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada tablet penyegel iblis. Batu nisan itu melayang ke udara, bersinar dengan cahaya ilahi. Batu itu akan melayang ke arah tertentu. Ekspresi Qin Lai berubah. Dia buru-buru meraih tablet penyegel iblis dan menariknya ke tanah es di depannya. Katanya, kurasa kita setidaknya bisa mengetahui di mana peri es berada. Mata semua orang berbinar. Sekarang saya mengerti. Qin Lai menekan tablet penyegel iblis, mencegahnya melayang. Dia menjelaskan kepada semua orang, ketika kami berada di negeri api, tablet penyegel iblis terbang keluar dengan sendirinya dan membawa kami ke roh api. Ini berarti bahwa tablet penyegel iblis dapat merasakan tujuh roh. Semua orang mengangguk tanda mengerti. Dulu di tanah es terlarang, saat aku menggunakan tablet penyegel iblis untuk memulihkan vitalitasku, benda itu tidak merespons. Mungkin karena benda itu terlalu jauh dari peri es dan tidak bisa merasakannya. Setelah berpikir sejenak, Qin Lai melanjutkan, ini mirip dengan bagaimana token kita hanya dapat merasakan satu sama lain dalam jarak 50 km. Batu nisan penyegel iblis juga harus dekat dengan tujuh tubuh roh agar dapat merasakan aura mereka. Du Xiang Yang menjadi bersemangat. Seharusnya memang begitu. Qin Lai juga tampak bersemangat. Seharusnya memang begitu. Qin Lai juga tampak bersemangat. Selama aku melepaskannya, kurasa batu nisan penyegel iblis akan terus mengapung dan membawaku ke lokasi roh es. Sebelum itu, kita perlu memulihkan kekuatan kita, teriak Luo Chen. Kalau begitu cepatlah dan isi kembali energi rohmu dengan batu roh, Du Xiang Yang menyemangati. Baiklah. Sembari Qin Lai menekan tablet penyegel iblis, mencegahnya terbang, dia menyerap energi darah jahat dan menggunakan seni roh darah untuk memurnikan darahnya dan mengisi ulang energi darahnya. Dia memegang kristal jiwa di tangannya yang lain dan mengekstrak energi jiwa darinya. Baru-baru ini, Soul Suppressing Orp telah berulang kali mengekstraksi energi jiwa dan darah. Saat ia mengisi ulang, ia secara bertahap belajar untuk melakukan banyak tugas. Ia menyerap energi darah jahat di dalam Demon Sealing Tablet dan mengekstraksi energi jiwa di dalam kristal jiwa pada saat yang sama. Kadangkala, dia bahkan sempat menggunakan jiwanya untuk merasakan aktivitas di dalam Soul Suppressing Orp dan melihat diagram konsep Frost di ruang tanpa batas. Kali ini, saat dia mengisi ulang energinya, kesadaran jiwanya sekali lagi memasuki dunia aneh di dalam Soul Suppressing Orp. Dia melihat diagram konsep Frost. Sama seperti diagram roh, diagram konsep Frost terbuat dari garis-garis es dan perak yang bersilangan. Garis-garis itu samar-samar menggambarkan diagram menakjubkan yang ditutupi kristal-kristal es. Ketika dia menyelidikinya dengan kesadaran pikirannya, dia merasa seperti berada di dunia yang sangat dingin. Seberkas kesadaran pikirannya memasuki diagram konsep Frost dan melilit garis-garis es tipis, memahami energi es. Kinlai menggunakan diagram konsep Frost untuk mempelajari kekuatan es pada tingkat yang lebih dalam. Dingin sekali. Tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Seolah-olah energi es dari tanah es terlarang tengah mengalir menuju area ini, menyebabkan suhu turun drastis. Luo Chen, Du Xiangyang, Xie Jingxuan, dan yang lainnya tiba-tiba menggigil saat memulihkan energi roh mereka dengan batu roh. Mereka masih berada di dalam perisai energi roh. Semua orang membuka mata dan mengamati sekelilingnya dengan alis berkerut. Gumpalan kabut putih dingin datang dari segala arah dan perlahan melayang ke arah Kinlai, membungkus Kinlai seperti awan putih tipis. Hal ini menyebabkan energi beku di sekitar Kinlai langsung meningkat beberapa kali lipat. Rasa dingin yang dirasakan semua orang jelas berasal dari sekitar Kinlai. Orang ini benar-benar aneh. Du Xiangyang yang tercengang, segera berteriak, Menurutku, sebaiknya kita semua menjauh darinya sejauh mungkin, kalau tidak, kita akan mengalami bencana yang tidak terduga. Luo Chen adalah orang pertama yang berjalan ke kejauhan. 514. Dinglingling weng weng weng. Gelombang dengungan mendesak datang dari token di pinggang Luo Chen, Du Xiangyang, Song Tingyu, dan yang lainnya. Hal ini menyebabkan semua orang yang telah pulih dengan batu roh tiba-tiba menjadi gugup. Ekspresi Du Xiangyang tampak gelap saat dia menyentuh token di pinggangnya dan berteriak, Aku ingin tahu siapa orangnya. Entah itu orang barbar timur atau kelompok Yeyi Hao. Siapa lagi? Luo Chen berkata dengan dingin. Saat ini, semua orang berada ratusan meter dari Qin Lai. Mereka tidak berani terlalu dekat. Posisi Qin Lai diselimuti energi dingin dan kabut putih tebal. Qin Lai sendiri tenggelam dalam salju, dan tubuhnya tertutup es tebal. Sekilas, dia tampak seperti orang barbar berkulit putih dan merah tua yang telah mati beku. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang jelas di tubuhnya. Saya harap itu bukan orang barbar timur. Ekspresi wajah Sue Moyan tampak berat. Saya akan pergi menyelidikinya. Song Tingyu berdiri dan berjalan ke tepi puncak gunung. Ia melihat ke bawah ke sekeliling. Token dari sembilan pasukan peringkat silver memiliki jangkauan penginderaan tertentu. Sekarang token di pinggang mereka bereaksi, ini berarti pihak lain berada dalam jarak 50 km. Awalnya, sangat mudah untuk melihat gerakan kecil saat melihat ke bawah dari atas. Namun, karena Yei Hao dan yang lainnya sengaja menyembunyikan jejak mereka dan berjalan melalui lapisan salju tebal di hutan, Song Tingyu tidak dapat mengunci posisi mereka. Saya tidak bisa melihat siapapun. Setelah beberapa saat, Song Tingyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak perlu mencarinya. Itu adalah sekte penyihir hitam. Nada bicara si Ye Jing Suan tegas. Bagaimana kamu tahu? Luo Chen terkejut. Token dari sekte Terminator tidak bereaksi terlalu kuat, tetapi orang-orang dari kultus Fudo hitam tidak. Mereka tidak membunuh banyak praktisi bela diri sekte Terminator. Si Ye Jing Suan berhenti. Lanjutnya, orang-orang Barbar Timur berbeda. Ketika orang-orang Barbar Timur datang terakhir kali, token sekte Terminator di tubuhnya bereaksi dengan kuat. Ini berarti bahwa bangsa Barbar Timur telah membunuh banyak praktisi bela diri sekte Terminator dan memperoleh banyak token. Sepertinya begitu. Du Siang Yang juga menyadari sesuatu. Song Ting Yu dari kultus penyihir hitam mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Mungkin kita harus bertemu mereka. Ekspresi Du Siang Yang dan Luo Chen berubah. Sue Mo Yan dan Pan Kian Kian sedikit mengernyit. Sejumlah besar orang Barbar berkulit hitam, merah tua, dan putih mungkin berkumpul di tanah para dewa terkubur. Seharusnya ada ratusan jumlahnya. Du Siang Yang menghela nafas, senyum pahit tersungging di wajahnya. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita dapat menemukan tanah para dewa yang terkubur, kita tidak akan berani memasukinya dengan gegabuh. Tiga keluarga besar, yakni kultus penyihir hitam, sekolah Tian Qi, dan gunung binatang memang merupakan kekuatan yang kuat, tetapi saya khawatir mereka tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Mata indah Song Ting Yu berkedip-kedip. Kita tunggu saja mereka datang dan lihat apa yang mereka katakan, Du Siang Yang menyelidiki. Bagaimana jika mereka datang dengan niat jahat? Bagaimana kita bisa menghadapi wajah tegas Pan Kian Kian dan perut Huang Zuli yang penuh tipu daya jahat? Dia tidak mudah untuk dihadapi. Kami juga bukan orang yang mudah menyerah. Luo Chen mendengus dingin. Ye Yi Hao, Huang Zuli, Feng Yi Yu, keluarga Yu, dan tiga keluarga besar. Kekuatan tempur musuh harus lebih tinggi dari kita. Sue Mo Yan mengerutkan kening. Semua orang tanpa sadar melirik Qin Lai. Kembali di tanah terlarang guntur, karena kehadiran Qin Lai, mereka memiliki keuntungan yang jelas melawan musuh. Tapi sekarang, kondisi Qin Lai buruk, dan kekuatan tempurnya sangat terbatas. Chu Li juga telah dipisahkan dari kelompoknya. Akibatnya, kekuatan tempur mereka jelas lebih lemah daripada musuh. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, kemungkinan besar mereka akan berada pada posisi yang kurang memuntungkan dan akan dibunuh berulang kali oleh musuh. Du Xiang Yang segera tenang karena saat itu bukan saat yang tepat untuk bertemu musuh. Song Ting Yu, yang awalnya ingin berbicara dengan musuh, menganggup dengan tegas dan berkata, kalau begitu, mari kita bersembunyi untuk saat ini. Apa yang harus dilakukan Qin Lai? Xie Jing Suan menyelah. Semua orang tercengang. Pada saat ini, Qin Lai ditutupi lapisan es tebal dan hampir tenggelam dalam salju. Posisinya sangat dingin, dan kabut putih menyebabkan semua orang menjaga jarak hormat. Sekalipun mereka ingin membawa Qin Lai pergi, tak seorang pun akan mampu menyeretnya pergi selagi ia diselimuti es dan menderita kedinginan yang menusuk tulang. Saya pikir bahkan jika kita tidak ingin bertemu musuh, mengingat kondisi Qin Lai saat ini, kita hanya bisa menunggu. Du Xiang Yang tersenyum pahit. Semua orang tercengang, lalu menganggup tak berdaya. Meskipun mereka tahu bahwa kultus penyihir hitam perlahan mendekat, mereka hanya bisa diam dan menunggu dalam diam. Penantian ini berlangsung selama dua jam. Buk, oke, oke. Suara langkah kaki di atas salju tebal perlahan terdengar dari kejauhan. Hati semua orang menegang saat mereka fokus ke arah tertentu. Tak lama kemudian, kultus penyihir hitam yang dipimpin oleh Huang Zuli dan Ye Yi Hao, serta wajah-wajah yang dikenal Feng Yi Yu dan Yu Men, muncul satu demi satu. Seperti yang diduga, itu kamu. Su Yan tersenyum dingin. Aku tahu itu kamu, jawab Song Ting Yu. Kedua belah pihak dengan cepat saling mendekat, dan segera, Huang Zuli dan Ye Yi Hao berdiri di depan kelompok Dusiang Yang. Qin Lai bergumam. Mata gelap Ye Yi Hao menjelajah sambil mencari sasarannya. Eh hahaha, orang ini benar-benar mati kedinginan. Menarik, sangat menarik. Dia memperhatikan bahwa di belakang kelompok Dusiang Yang, Qin Lai dikelilingi kabut putih tebal dan terbungkus lapisan es tebal. Ini jelas merupakan situasi yang sama dengan kaum barbar merah dan putih yang beku. Yu Men tertawa sinis. Di tanah terlarang petir, Qin Lai adalah seekor naga. Dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung berubah menjadi cacing beku di tanah terlarang es. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang praktisi bela diri yang baru saja melangkah ke tahap tengah alam Netter Passage. Alamnya belum cukup tinggi, dan energi spiritualnya belum cukup murni. Feng Yi Yu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, Dulu di tanah terlarang petir, aku tidak tahu seberapa ajaibnya seni roh petir yang dia kembangkan. Seni itu benar-benar memungkinkannya mengendalikan guntur dan kilat. Namun sekarang, mereka berada di tanah es terlarang. Di sini, Qin Lai bahkan tidak layak disebut. Mati kedinginan seperti itu sungguh menggelikan. Cek cek, Su Yan memasang ekspresi senang di wajahnya. Dia mengira Qin Lai benar-benar hebat. Dia tidak menyangka dia begitu lemah. Huh, seorang praktisi bela diri kecil dari benua tingkat rendah. Seperti yang diduga, dia tidak memiliki cukup keuletan dan daya tahan. Dia tidak menyangka kalau dia akan mampu mengembalikan kejayaan Sekte Blutvian. Bahkan meski dia mati beku, Xiaoyu Wan mencibir. Melihat Qin Lai membeku dalam es dan berangsur-angsur tertutup salju, para praktisi bela diri sekolah Tianqi Kultus Penyihir Hitam di Gunung Binatang semuanya menjadi tenang. Entah mengapa, orang-orang ini sangat takut pada Qin Lai. Mereka semua merasa bahwa anak yang tidak diketahui asal-usulnya ini menyembunyikan terlalu banyak hal yang tidak dapat mereka lihat. Sepanjang perjalanan kelompok itu terus berdiskusi. Mereka harus menargetkan Qin Lai terlebih dahulu, sehingga Qin Lai tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka menganggap Qin Lai sebagai musuh nomor satu mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Lai, yang sangat mereka kagumi, akan membeku. Dia jelas-jelas mayat es. Hal ini membuat mereka merasa kecewa sekaligus beruntung. Cukup dengan omong kosong ini. Serahkan pura Sol Springs, dan kami akan membiarkanmu pergi. Sesederhana itu. Setelah tertawa, ekspresi Ye Yi Hao berubah dingin. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di matanya. Di dalam tanah es terlarang. Bangsa barbar merah, putih, dan hitam menjelajahi area tersebut. Pertempuran apapun di sini akan menghabiskan energi roh dalam jumlah besar. Ekspresi Huang Zuli dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Kami tidak ingin bertarung denganmu. Selama kamu patuh menyerahkan mata air jiwa murni dan tablet penyegel iblis pada Qin Lai, kami akan segera pergi. Yu Men dan Feng Yi Yu tidak mengatakan apa-apa. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang ganas. Jelas bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan kultus penyihir hitam. Kami tidak mendapatkan mata air jiwa murni. Du Siang Yang merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Alasan kami tetap tinggal dan menunggumu adalah karena kami berharap bisa bekerja sama di tanah es terlarang dan melawan orang-orang barbar timur. Ada banyak orang barbar timur di tanah terlarang es, dan mereka sangat bersatu. Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk memburu kita karena kita berasal dari tanah kekacauan. Song Ting Yu juga menyelah. Baik kami maupun kalian, jika kami menghadapi orang-orang barbar timur sendirian, akan sangat sulit bagi kami untuk melarikan diri. Jika kita tidak dapat mengalahkan mereka, bahkan jika kita mengetahui lokasi tanah para dewa yang terkubur, kita tidak akan dapat memperoleh apapun. Mendengar nama orang-orang barbar timur, Ye Yi Hao, Feng Yi Yu, Yu Men dan yang lainnya semua memasang ekspresi jelek. Song Ting Yu kemudian mengganti topik pembicaraan. Saya melihat bahwa kalian telah menderita banyak korban. Belasan dari kalian sudah tidak bersama kami lagi. Mereka mungkin dibunuh oleh orang-orang barbar timur, kan? Ekspresi Ye Yi Hao dan yang lainnya menjadi semakin buruk. Selama kita masih aktif di tanah es terlarang, selama kita masih berada di makam dewa, orang-orang barbar timur tidak akan pernah berhenti memburu kita. Song Ting Yu menarik napas dalam-dalam. Pikirkanlah. Bersatu, kita kuat. Terpecah belah, kita lemah. Beberapa orang di pihak Ye Yi Hao terdiam, mata mereka menunjukkan bahwa mereka tergoda. Bersekutu dengan kaum barbar timur mungkin bukan hal yang mustahil. Huang Zuli tersenyum dingin dan berkata, Tapi sebelum itu, kita perlu mendapatkan tiga mata air jiwa murni. Kita ingin setengahnya. Itu tidak terlalu banyak, bukan? Mendengar pura soul springs, mata mereka yang baru saja tergoda langsung terbakar oleh keserakahan. Benar sekali. Kita akan mengambil setengah dari enam pura soul springs. Itulah satu-satunya cara kita bisa berbicara tentang bersekutu dengan mereka. Tiga pura soul springs saja sudah cukup murah hati. Bagaimana menurutmu? Ye Yi Hao bertanya dengan tidak sabar. Tidak, bahkan satu pun tidak. Kami tidak memperoleh mata air jiwa murni di tanah terlarang petir. Du Siang Yang merentangkan tangannya, senyum pahit di wajahnya. Dia jelas tidak memperoleh mata air jiwa murni. Dia memberitahu kami bahwa Anda adalah orang terakhir yang meninggalkan Laguna Guntur. Tidak lama setelah Anda pergi, Laguna Guntur meledak dengan hebat. Mata Ye Yi Hao yang berbisa dan seperti ular bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Shen Ye yakin bahwa Anda memiliki mata air jiwa murni. Saya rasa dia tidak salah. Kami hanya menginginkan tiga dari enam mata air jiwa murni. Jika Anda tidak setuju dengan ini, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Mata air jiwa murni ada di tanganku. Kau boleh mencoba bersikap tidak sopan jika kau mau. Pada saat ini, Kin Lai, yang mereka kira telah mati beku, tiba-tiba berbicara dari dalam es. Retak, retak, retak. Saat dia berbicara, lapisan es tebal yang menutupi tubuhnya tiba-tiba meledak, pecahan-pecahan es berjatuhan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura dingin yang menusuk tulang dilepaskan dari tubuh Kin Lai, menyatu dengan kabut putih dingin dan perlahan menyebar ke sekitarnya. Ekspresi Yeyi Hau dan yang lainnya berubah. 515. Esnya pecah, dan Kin Lai berjalan keluar, selangkah demi selangkah. Kabut putih dan dingin melingkarinya seperti asap tebal. Saat ia bergerak, energi dingin menyebar keluar seperti gelombang. Dinginnya luar biasa bagaikan es yang meresap ke dalam daging setiap orang, begitu dinginnya hingga darah mereka hampir membeku. Yeyi Hau dan yang lainnya tiba-tiba tampak ketakutan. Mereka mengira Kin Lai telah mati beku dan mereka tidak akan menghadapi mimpi buruk ini lagi. Mereka tidak menyangka Kin Lai akan muncul lagi sebelum mereka sempat menyelesaikan ancaman mereka. Mereka memfokuskan indera mereka dan menemukan, yang mengejutkan, bahwa energi dingin di dalam tubuh Kin Lai sangat mirip dengan dinginnya tanah es terlarang. Semua orang saling memandang, melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kin Lai tidak hanya mengolah seni peri es, pencapaiannya dalam hal itu juga sangat mendalam. Itu tidak sedikit pun kalah dengan seni roh guntur dan kilatnya. Dia bahkan bisa sedikit beresonansi dengan tanah es terlarang. Apa yang sedang terjadi? Huang Zuli dan yang lainnya tercengang. Kin Lai dan Song Tingyu berseru pelan. Du Xiangyang dan yang lainnya juga memiliki pandangan aneh di mata mereka saat mereka menatapnya dengan aneh, mata mereka dipenuhi dengan tanda tanya. Pada saat ini, aura Kin Lai sangat menakutkan. Dia terus mengumpulkan energi dingin seperti sumber dingin yang ekstrim, dengan cepat menarik energi dingin di sekitarnya. Dengan Kin Lai di tengahnya, udara di sekitarnya berderak aneh. Seolah-olah dunia telah membeku. Mata Kin Lai bersinar dengan warna putih keperakan yang aneh. Seperti es kristal yang terus-menerus memancarkan energi dingin. Mata air jiwa murni ada di tanganku. Kenamnya ada di sini. Apa yang akan kau lakukan? Menginjak salju tebal, Kin Lai mendekati Song Tingyu dan yang lainnya. Dia tiba di depan Ye Yi Hao dan yang lainnya. Tempat-tempat yang pernah dikunjunginya. Salju tebal. Cuacanya benar-benar membeku dengan cepat. Gumpalan udara putih dingin menutupi kepalanya seperti awan putih perak, dan mereka masih berputar dengan tenang. Wus-wus-wus. Suara gemuruh aneh dari angin dingin perlahan terdengar dari kejauhan. Seolah-olah arus dingin sedang mendekat dengan cepat dan akan menenggelamkan daerah ini. Saya, Ye Yi Hao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat Kin Lai saat ini, dia merasa seperti masih berada di tanah terlarang petir. Perasaan mengerikan bahwa Kin Lai mampu mengendalikan situasi. Dia bukan satu-satunya. Huang Zuli, Feng Yi Yu, Yu Men, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah pucat pasi sambil menggertakkan gigi. Pada saat ini, ancaman yang dibawa Kin Lai kepada mereka membuat mereka diam-diam menyesali telah mengambil inisiatif mencari masalah. Mata air jiwa murni ada di tanganku. Jika kau menginginkannya, datanglah dan ambillah dariku. Kin Lai melangkah maju. Dengan langkah ini, dia hanya berjarak 10 meter dari Ye Yi Hao dan yang lainnya. Kabut dingin yang keluar dari tubuhnya membawa hawa dingin yang menusup tulang saat perlahan-lahan menyerang Huang Zuli dan yang lainnya. Kaca-kaca. Perisai cahaya energi spiritual pada tubuh para seniman bela diri dari tiga keluarga besar. Terdengar suara yang mengerikan, seperti kaca yang diremas dengan kuat. Dia ingin menghancurkannya. Ini adalah tanda bahwa kekuatan dingin ekstrim perlahan menyebar. Penghalang energi spiritual perlahan tidak mampu menahan dingin dan hampir runtuh. Mundur. Wajah cantik Su Yan sedingin es, tetapi dia tidak punya pilihan selain bersiap dan memberi perintah. Dia adalah orang pertama yang mundur. Ketika para praktisi bela diri keluarga Su di belakangnya mendengar kata-katanya, mereka diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru mundur. Para praktisi bela diri keluarga Lin dan Xia Hu tak dapat menahan diri untuk menatap Xia Hu Yuan dan Lin Dong Xing, mata mereka dipenuhi kecemasan. Perisai cahaya di tubuh mereka juga hampir hancur karena penetrasi udara dingin. Mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mundur. Xia Hu Yuan dan Lin Dong Xing menggertakkan gigi dan memberi perintah pada saat yang sama. Sesaat, suara langkah para pendekar bela diri tiga keluarga besar yang menginjak salju tebal dan mundur terdengar menusuk telinga. Ekspresi para praktisi bela diri dari sekte penyihir hitam, sekolah Tianqi, dan gunung binatang berubah secara bersamaan. Mereka semua memiliki firasat buruk. Pada saat ini, Qin Lai melangkah maju lagi, jaraknya hanya lima langkah dari Ye Yi Hao. Dia akan bertemu Ye Yi Hao secara langsung. Jika kau menginginkan mata air jiwa murni, datanglah dan ambillah dariku. Mengapa kau tidak mencobanya? Qin Lai tiba-tiba menghilangkan rasa dingin di wajahnya. Bahkan tatapan matanya menjadi lembut, dan nadanya sangat tenang. Namun, udara dingin yang keluar dari tubuhnya menyebar lebih mengerikan. Retak-retak-retak. Bahkan perisai cahaya di tubuh para praktisi bela diri sekolah Tianqi dari sekte penyihir hitam dan gunung binatang retak aneh, seakan-akan dapat hancur setiap saat. Mundurlah jika tidak mampu. Feng Yi Yu sangat enggan, tetapi dia masih rasional. Dia menguatkan diri dan memberi perintah. Orang-orang dari sekolah Tianqi juga mundur. Semua orang tiba-tiba menatap Ye Yi Hao. Mata Dusiang Yang, Song Ting Yu, dan yang lainnya berbinar-binar. Semangat mereka langsung terangkat, dan bibir mereka melengkung membentuk senyum cemerlang. Kakakin memang orang baik. Pan Kian Kian mengerucutkan bibirnya, matanya cerah dan bersemangat. Sudut mulut Sue Mo Yan juga melengkung membentuk lengkungan yang indah. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Angin kencang yang menghancurkan tanah es terlarang berkumpul di daerah ini dari segala arah. Sasaran mereka seharusnya adalah Qin Lai. Ekspresi Huang Zuli tiba-tiba berubah. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka menjadi semakin ketakutan, terutama Ye Yi Hao dan yang lainnya. Yumen, yang telah menjauhkan diri dari Qin Lai, berteriak. Semua praktisi bela diri gunung binatang, termasuk Yumen sendiri, buru-buru mundur, menjauhkan diri dari Qin Lai sejauh mungkin. Para praktisi bela diri kultus penyihir hitam tidak menunggu perintah Huang Zuli atau Ye Yi Hao dan ikut mundur. Tiba-tiba, hanya Huang Zuli dan Ye Yi Hao yang tersisa berdiri di depan Qin Lai. Namun, mata mereka dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Mereka tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Lupakan saja, ayo pergi. Huang Zuli merenung sejenak. Ia yakin jika mereka bertarung lagi, ia tidak akan bisa menang. Ia bahkan mungkin akan terluka para oleh Qin Lai lagi. Mereka tidak mampu menanggung lebih banyak korban. Dia akhirnya memutuskan untuk mundur. Aku, Ye Yi Hao, pasti akan membunuhmu. Aku, Ye Yi Hao, dengan ini bersumpah bahwa aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Sambil berbicara, dia melotot ke arah Qin Lai dan mundur selangkah demi selangkah. Dia tampaknya menyadari situasi itu. Kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu, nada bicara Qin Lai acuh tak acuh. Tidak sesederhana itu. Tepat saat dia selesai berbicara, terdengar suara lolongan yang memekatkan telinga dari sekitarnya. Aliran udara dingin berkumpul dari segala arah, tetapi berhenti di dekatnya. Cahaya dingin bersinar dari mata Qin Lai. Huang Zuli, serahkan mata air kehidupan yang kau curi dari Suemoyan. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Setelah dia selesai berbicara, arus dingin yang terhenti, seperti naga es putih, sekali lagi mulai berputar dan berputar. Pandangan Yei Hau dan yang lainnya menjadi kacau. Dari perubahan udara dingin, mereka dapat melihat bahwa Qin Lai tampaknya mampu mengendalikan angin dingin menusuk tulang yang terus-menerus berkeliaran di tempat ini. Beberapa dari mereka telah ditelan oleh angin dingin. Perisai energi roh mereka tidak dapat menahannya dan runtuh dalam waktu singkat. Mereka tahu betapa mengerikannya udara dingin itu. Mereka juga tahu bahwa mayat-mayat orang barbar merah dan orang barbar putih yang mereka lihat di sepanjang jalan semuanya telah tersapu oleh udara dingin. Melihat Qin Lai secara ajaib menguasai situasi di tanah es terlarang sekali lagi, para anggota kultus penyihir hitam merasa usus mereka menghijau karena penyesalan. Mereka membenci diri mereka sendiri karena begitu buta sehingga bersikeras datang ke sini untuk mencari kematian. Orang yang paling merasakan kepahitan adalah Huang Zuli. Saat dia melihat udara dingin berubah sekali lagi, perutnya dipenuhi kepahitan. Aku akan menghitung sampai tiga. Setelah mengatakan ini, Qin Lai segera mulai menghitung. Satu, dua, tiga. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu. Teriak Huang Zuli. Dia berada di ambang kehancuran karena Qin Lai. Dia buru-buru mengeluarkan botol porselen hijau tua dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Qin Lai. Ketidakberdayaan dan kekalahan tampak jelas di wajahnya. Dia belum pernah berada dalam kondisi sesedih itu sebelumnya. Musim semi kehidupan. Musim semi kehidupan. Pan Kian Kian sangat gembira. Mata Sue Moyan juga bersinar karena ketidakpercayaan. Jantungnya bergetar hebat, dan wajahnya bersinar dengan kilau yang menakjubkan. Matanya tertuju pada Qin Lai. Di bawah tatapannya, Qin Lai mengangkat tangannya dan meraih botol hijau itu. Tanpa ragu, dia melemparkannya dengan santai ke arahnya. Pada saat yang sama, dia berkata, periksa. Dia buru-buru mengambil botol hijau itu, membuka tutupnya, dan menghirup aromanya yang menyegarkan. Ya, itu adalah musim semi kehidupan. Sue Moyan berseru penuh semangat. Qin Lai menganggup pelan, lalu melambaikan tangannya dengan jengkel dan berkata, enyahlah. Sikapnya sangat meremehkan. Huang Zuli dan Ye Ye Hao sangat marah hingga gigi mereka hampir patah. Namun, mereka tidak berani menyerang saat ini. Mereka hanya bisa menatap Qin Lai seperti ular berbisa saat mereka mundur selangkah demi selangkah. Ayo pergi. Kelompok itu berbalik dan pergi dengan kesedihan yang tak tertandingi. 516. Setelah klan dewa tiba, mereka mengirim para ahli mereka ke seluruh dunia untuk memburu binatang jiwa gelap. Pada akhirnya, mereka membunuhnya. Kepala binatang jiwa gelap peringkat 10 dipotong, disempurnakan oleh para ahli klan ilahi, dan diserahkan kepada keluarga Culen, yang pertama menyerah. Tengkorak Dark Soul Beast digunakan untuk mengintimidasi keluarga surah lainnya, dan untuk meningkatkan kekuatan keluarga culen. Keluarga culen naik ke tampuk kekuasaan sebagai hasilnya. Namun, sebagian orang surah yang dikendalikan oleh binatang jiwa gelap pasti telah melarikan diri. Orang-orang surah di pegunungan bawah mungkin salah satu dari mereka. Jiwa para tetua orang surah yang telah memasuki kepala mereka pastilah jiwa-jiwa bawahan binatang jiwa kegelapan. Kalau bukan itu yang terjadi, sisa jiwa Sol Progenitor di dalam Sol Suppressing Orb tidak akan bereaksi sekuat itu. Apa katamu, orang-orang dari klan Asura itu adalah boneka yang dimiliki oleh binatang jiwa gelap? Yulei menjadi pucat karena ketakutan. Mungkin tidak semuanya akan tetapi, jiwa para tetua suku surah itu pastilah jiwa bawahan binatang jiwa kegelapan. Kata Kinlai dengan percaya diri. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Seru Hua Yuqi. Belum lama ini, aku menghancurkan tengkorak Dark Soul Beast yang dijaga keluarga culen. Aku bisa merasakan kehadiran jiwa Dark Soul Beast. Teriak Kinlai. Kurtis, apa yang sedang kau lakukan? Raungan Teng Yuan terdengar dari pegunungan di bawah. Bunuh mereka. Kurtis melambaikan tangannya. Orang-orang surah bergegas keluar dari istana mereka dan menyerang Teng Yuan dan yang lainnya tanpa rasa takut. Mengaum. Teng Yuan tiba-tiba meraung marah ke langit. Di dalam lingkaran cahaya kuning terang, tubuh Teng Yuan mengembang dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia berubah menjadi seekor kera raksasa yang marah. Kera raksasa yang diselimuti cahaya ilahi berwarna kuning cerah itu menghentakkan kakinya dan menyebabkan gelombang kejut mengerikan menyebar dari tanah dalam jarak seratus kilometer. Jurang yang dalam membelah tanah, dan gunung-gunung berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Api kuning tampak membakar dalam-dalam di pupil mata kera raksasa itu saat dia berteriak dengan marah dengan suara yang memekatkan telinga, Kurtis. Sebaiknya kau segera menghentikan anggota klanmu. Hampir bersamaan, ular surgawi bergaris perak nifit juga muncul dalam wujud aslinya. Seperti barisan pegunungan yang berkelok-kelok, jasad nifit tiba-tiba muncul di tempat tinggal suku surah. Pada saat yang sama, Barrett dan Calvert juga berubah menjadi naga. Lebih jauh lagi, raksasa emas banderas juga melangkah mendekat. Pada saat ini, ledakan yang mengguncang bumi datang dari pegunungan di bawah. Saat raksasa-raksasa ini menampakkan diri dalam wujud aslinya, Kin Lai dan yang lainnya berdiri di benua terapung milik keluarga Yu. Dia dapat melihat situasi di bawah secara langsung. Teng Yuan, Nifit, Tyler, Barrett, Calvert, dan raksasa emas banderas adalah eksistensi terkuat di alam Boluo. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan ras atau kekuatan apapun di alam ini. Di mata Yuan Wenzi dan yang lainnya, Kurtis berani memilih untuk memulai perang melawan mereka. Dia benar-benar gila. Teng Yuan dan yang lainnya juga mengira Kurtis sudah gila. Tidak peduli seberapa kuat kelompok orang surah ini, mereka hanya bisa setara dengan ras binatang kuno. Namun saat ini, Tyler dari ras penjara hitam, banderas dari ras raksasa, Barrett, dan Calvert berdiri di sini. Betapa bodohnya Kurtis hingga bersikap histeris dan melakukan tindakan apapun. Ini benar-benar seperti mencari kematian. Wus-wus. Api hitam membumbung ke langit dari tempat para anggota klan Asura berkumpul. Delapan altar jiwa yang menyerupai geok hitam tiba-tiba muncul di tengah api hitam. Di langit, ekspresi Yulei tiba-tiba menjadi sangat menarik. Mulut Kin Lai dan yang lainnya terbuka lebar karena terkejut. Dari delapan altar jiwa yang muncul dari api hitam, dua diantaranya tingkat enam, tiga tingkat lima, dan tiga sisanya tingkat empat. Mereka adalah delapan ahli alam void dari suku surah. Garis keturunan Teng Yuan tingkat sembilan setara dengan ahli altar jiwa tingkat enam. Raksasa emas banderas juga memiliki kekuatan ahli altar jiwa tingkat enam. Tyler, Nifit, Barrett, dan Calvert semuanya adalah ahli altar jiwa tingkat lima. Kekuatan yang ditunjukkan kelompok orang surah ini sebenarnya melampaui kekuatan gabungan Teng Yuan dan yang lainnya. Tidak seorang pun yang dapat meramalkan bahwa orang-orang surah yang tidak pernah berekspansi ke dunia luar adalah ras terkuat di alam Boluo. Ya Tuhan, bagaimana mungkin sekelompok orang surah ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Bahkan Yuan Wenzi pun terkejut. Ini, ini, Yu Lei tergagap. Dia tidak bisa bicara. Dia tidak pernah menyangka kalau cabang ras asurah dari alam Boluo ini akan cukup kuat hingga mampu menyapu seluruh alam Boluo. Kuil bulan, kuil matahari, kekuatan-kekuatan peringkat emas tingkat kedua yang memiliki tempat di dunia tengah alam roh mungkin tidak akan mampu mengalahkan kelompok orang surah alam Boluo ini bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Tidak terbayangkan, tidak terbayangkan sama sekali. Hua Yu Chi menggelengkan kepalanya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan kekuatan tempur mereka, jika enam kekuatan besar tidak bertindak, kuil bulan dan kuil matahari mungkin tidak dapat mengalahkan mereka bahkan jika mereka bekerja sama. Lebih banyak altar jiwa muncul dari api hitam saat mereka berbicara satu sama lain. Altar jiwa yang muncul kemudian semuanya berlevel 4 dan di bawahnya, tetapi jumlahnya lebih dari 20. Kin Lai dan yang lainnya yang menonton dari langit merasakan bibir mereka mengering saat mereka menyaksikan altar jiwa yang tampak seperti batu giyok hitam muncul satu demi satu. Mereka bahkan tidak bisa tertawa. Kelompok orang surah yang tinggal di alam Boluo adalah kekuatan terkuat di alam ini. Jika mereka mau, mereka bisa menghancurkan kekuatan apapun di alam Boluo hanya dalam 10 tahun. Mungkin hanya ketika semua ras lain bergabung, mereka akan memiliki kualifikasi untuk melawan mereka sampai mati. Kurtis dari suku surah terbang keluar dari kobaran api hitam yang mengjulang tinggi. Tatapan matanya yang aneh menatap tajam ke arah Kin Lai. Tuan Kurtis, itu aku. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Jangan gegabuh. Yulei berteriak dengan tergesa-gesa. Sayangnya, Kurtis bahkan tidak melirik Yulei sedikitpun. Sebaliknya, ia menerjang ke arah Kin Lai seperti bada hitam. Aktifkan penghalang pertahanan. Teriak Yulei. Lapisan cahaya warna-warni. Mereka terwujud di sekitar benua yang terapung. Tak lama kemudian, sebuah perisai cahaya energi yang indah pun terbentuk. Perisai cahaya menyelimuti seluruh benua yang terapung. Saat Kurtis terbang keluar, bola penekan jiwa di antara alis Kin Lai dengan paksa menekan bayangan jiwa yang muncul di dalamnya. Sol Supressing Orpun kembali bersembunyi di antara alisnya. Gugusan bayangan muncul di mata Kurtis, menyebabkan ekspresinya tampak makin aneh. Dia tiba-tiba melayang ke sisi benua yang terapung, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan perisai energi berwarna-warni itu. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di telapak tangannya. Itu seperti jimat laut jiwa. Ketika dia menekan telapak tangannya ke perisai energi, jutaan sulur jiwa hitam meledak ke udara. Energi yang mengerikan, aneh, dan sangat besar tiba-tiba meletus. Ledakan. Perisai cahaya keluarga Yu tampak runtuh seperti bola karet yang telah dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Istana keluarga Yu tampaknya telah menjadi penopang perisai energi, dan mereka tiba-tiba meledak di bawah kekuatan yang sangat besar. Banyak junior keluarga Yu bergegas keluar karena panik. Saat mereka keluar, mereka melihat Kurtis dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia menyerang perisai energi keluarga Yu. Para junior keluarga Yu berteriak kebingungan. Keluarga Yu memelihara hubungan darah dengan orang-orang Sura di alam Boluo. Semua junior ini memiliki garis keturunan orang Sura. Hal ini membuat mereka secara alami dekat dengan orang-orang Sura. Ketika mereka tiba-tiba melihat Kurtis menyerang penghalang klan Yu, mereka langsung tercengang. Mereka merasa seolah-olah berada dalam kabut. Tuan Kurtis, apa yang ingin kau lakukan? Kata Yu Lei dengan marah. Kenapa? Teriak Yu Lei. Tidak ada alasan. Jejak penghinaan yang jelas terlihat di mata Kurtis. Kalau tidak, aku akan meratakan tempat ini dengan tanah dan membantai setiap anggota keluarga Yu. Ah! Para junior keluarga Yu berteriak ketakutan. Paman, serahkan orang itu. Kami tidak mengenalnya. Seorang junior keluarga Yu mendesak dengan mendesak. Sepupu, jangan membuat Tuan Kurtis marah. Teriak sesepuh keluarga Yu lainnya. Pada saat ini, mereka menyadari keanehan pegunungan di bawah mereka. Mereka melihat altar jiwa yang unik bagi orang-orang surah. Altar jiwa enam tingkat, lima tingkat, dan empat tingkat ini berarti mereka adalah ahli alam kekosongan. Kera raksasa, ular langit bergaris perak, raksasa emas, tayler, naga hitam. Mereka adalah makhluk terkuat di alam Boluo. Saat ini, mereka tampak sangat acak-acakan oleh para pejuang kuat dari orang-orang surah. Para tetua keluarga Yu terkejut dengan kekuatan sejati orang-orang surah, tetapi mereka juga langsung ketakutan. Mereka tidak ingin memaksa Kurtis ke sudut. Itulah sebabnya mereka secara kolektif mendesak Yu Lei untuk menyerahkan Kin Lai. Saudara Yu, pada titik ini, kamu seharusnya bisa melihat kebenaran dengan jelas. Ekspresi Yuan Wenzi sangat serius saat dia berkata, Kin Lai benar sekali. Para ahli dari orang-orang surah itu sudah kehilangan jiwa mereka sejak lama. Dari awal hingga akhir, mereka adalah boneka darah dan daging Dark Soul Beast. Kepala mereka dipenuhi dengan jiwa-jiwa Dark Soul Beast. Aku, aku tatapan mata Yu Lei penuh dengan perjuangan. Dia tahu betul bahwa Kurtis sama sekali bukan anggota sejati dari kelompok surah. Dia percaya pada penilaian Kin Lai. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Kurtis dan yang lainnya sungguh mengejutkan. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan sejati orang surah mungkin lebih kuat dari kekuatan gabungan Teng Yuan. Ini juga berarti perisai cahaya energi keluarga Yu akan rusak cepat atau lambat. Yang membuatnya ragu adalah, jika dia menyerahkan Kin Lai sekarang, apakah keluarga Yu akan bisa hidup damai dengan Kurtis dan rakyatnya? Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kau masih menolak untuk menyerahkannya, aku akan membantai semua anggota keluarga Yu, kata Kurtis dingin. Satu, dia mulai menghitung. Paman. Paman. Adik sepupu. Setiap anggota keluarga Yu melotot ke arah Yu Lei dengan mata merah. Beberapa di antara mereka bahkan menyerang Kin Lai dan mencoba memaksa Kin Lai keluar dari perisai cahaya energi. Lindungi Tuan muda Kin. Yuan Wenzi berteriak. Saudara-saudara keluarga Yuan dan Hua Yu Chi secara alami mengepung Kin Lai. Dua, kata Kurtis lagi. Begitu dia mengatakan ini, situasi menjadi tidak terkendali. Anggota keluarga Yu menyerang Kin Lai dengan marah. Kurtis tidak terburu-buru menghitung lagi. Sebaliknya, ia menatap dengan mengejek pertempuran berdarah yang akan meletus di benua terapung itu. 517. Kin Lai duduk di tanah bersalju. Kilatan petir, gemuruh guntur, sinar cahaya dingin, dan garis-garis kekuatan tanah berwarna kuning terang sesekali keluar dari tubuhnya. Semua orang menatapnya dengan serius. Pada saat ini, tiga jenis energi roh yang berbeda di dalam tubuh Kin Lai jelas saling bertentangan. Alis Kin Lai berkerut dalam, dan dia tampak seperti sudah kehabisan akal. Hal ini membuat semua orang menjadi semakin khawatir dan cemas. Di dalam lautan rohnya, sembilan istana kelahiran bagaikan sembilan matahari yang menyelaukan. Mereka bertarung dengan sengit dan memancarkan puluhan ribu sinar cahaya. Fluktuasi yang kuat menyebabkan lautan rohnya bergetar tanpa henti. Tampaknya akan meledak di saat berikutnya. Kin Lai terbakar rasa cemas. Apa yang harus dilakukan? Kin Lai kembali ke keadaan semula dan mencoba suemoyan dari sekte iblis ilusi. Tiba-tiba dia menyela, tiga jenis energi roh saling berbenturan karena energi es di istana kelahiran es kalian semakin kuat. Anda dapat mencoba menghilangkan sebagian energi beku di lautan roh Anda dan mengembalikan keseimbangan pada sembilan istana kelahiran. Ide bagus, puji Du Siang Yang. Pikiran Kin Lai tergerak. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menarik seberkas kesadaran jiwa yang telah menyelinap ke dalam lautan rohnya. Dia segera berhenti menyalurkan seni roh apapun dan memvisualisasikan diagram konsep frost. Dia juga berhenti pulih melalui tablet penyegel setan kristal jiwa. Dia mencoba memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Kesadaran pikirannya melayang, dan pikirannya jernih. Napasnya perlahan melambat, dan dia berhenti memikirkan kelainan di lautan rohnya. Hem. Ekspresi bingung muncul di wajah dingin Luo Chen. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam persepsinya, Kin Lai tampaknya telah menghilang dari dunia. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang jelas. Tidak ada aura jiwa yang kuat. Dalam persepsinya, Kin Lai di depannya tampak telah menjadi balok es yang menyatu dengan tanah es terlarang. Inilah yang dirasakan semua orang lainnya. Fluktuasi yang kacau di lautan rohnya perlahan meredah. Dia seharusnya menemukan solusinya. Xie Jing Xuan berkata pelan. Semua orang menyipitkan mata dan mengamati dengan saksama. Mereka menemukan bahwa petir, es, dan kekuatan kuning yang keluar dari tubuh Kin Lai perlahan-lahan masuk ke dalam daging dan darahnya. Tubuh Kin Lai tidak lagi berfluktuasi. Semua orang perlahan-lahan menjadi rileks. Mereka duduk di sebelah Kin Lai dan mengeluarkan batu roh mereka untuk memulihkan diri. Satu jam kemudian, Kin Lai adalah orang pertama yang membuka matanya dan mengembuskan napas panjang yang dingin. Pikirannya akhirnya tenang untuk sementara waktu. Ketika dia menatap lautan rohnya lagi, dia mendapati bahwa sembilan istana kelahiran es, petir, dan bumi telah berhenti berkelahi dan kembali tenang. Tiga istana natal yang tampak seperti bola-bola es kristal mengalir terus-menerus seperti cahaya es, tampaknya terus memperluas ruang di dalam istana natal. Ini akan memungkinkan istana natal menampung lebih banyak energi beku. Tidak ada kelainan yang nyata di istana petir natal bumi. Di alam manifestasi, seseorang harus membuka total sembilan istana kelahiran. Kin Lai memandang Du Siang Yang, bertanya-tanya apakah Yuan Fu akan tetap dan tidak dapat mengembang setelah berhasil dibuka. Du Siang Yang juga telah terbangun. Sejauh pengetahuan saya, setelah sembilan istana natal berhasil dibuka, setiap terobosan akan menyebabkan istana natal mengembang sekali lagi. Dari alam netterpasej ke alam pemenuhan, dan dari alam pemenuhan ke alam fragmentasi, istana natal juga akan berubah setelah terobosan besar. Du Siang Yang merenung dan kemudian menjelaskan secara rincin, namun, kultivasi alam netterpasej dan alam pemenuhan terutama berfokus pada penempaan dan akumulasi jiwa. Kedua alam ini tidak terlalu menekankan pada pengembangan istana natal, tetapi istana natal juga akan mendapat keuntungan saat menerobos. Maksudmu istana natal hanya akan mengembang lagi saat menembus alam utama sehingga bisa menampung lebih banyak kekuatan. Tanya Kin Lai sambil mengusap dagunya. Tampaknya memang begitulah adanya. Du Siang Yang mengangguk. Tidak perlu terlalu memperhatikan istana natal. Saat memasuki alam fragmentasi, sembilan istana natal akan hancur satu per satu. Kata Sue Moyan. Hancur satu per satu. Kin Lai terkejut. Tentu saja, Sue Moyan menatapnya dengan terkejut dan melanjutkan, alam fragmentasi adalah proses penghancuran dan rekonstruksi. Di alam ini, bukan hanya sembilan istana natal yang harus hancur dan bergabung menjadi satu, bahkan jiwa sejati pun harus hancur dan terbentuk kembali. Tampaknya memang begitulah adanya. Kata Du Siang Yang. Kin Lai tiba-tiba terdiam. Di alam manifestasi, seseorang harus bekerja keras untuk membuka istana natal satu per satu. Hanya setelah membuka total sembilan istana natal, seseorang dapat menerobos ke alam netterpasej. Namun, setelah memasuki alam netterpasej, praktisi bela diri tidak perlu menghabiskan terlalu banyak upaya di istana natal. Mereka hanya perlu fokus pada penempaan dan akumulasi jiwa sejati. Ketika mereka melintasi alam pemenuhan dan memasuki alam fragmentasi, mereka harus menghancurkan istana natal satu demi satu dan menggabungkannya menjadi satu untuk menemukan peluang baru untuk menerobos. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu. Anda akan secara alami memahami poin-poin utama dari setiap ranah dan hal-hal yang perlu Anda perhatikan saat Anda benar-benar melangkah ke ranah itu. Du Siang Yang tersenyum dan berdiri, berkata, alam fragmentasi dan alam nirvana masih jauh dari kita. Jangan terlalu banyak memikirkannya untuk saat ini. Tidak perlu untuk itu. Kalau tidak ada yang lain, ayo kita pergi. Luo Chen berkata dengan dingin. Qin Lai tidak dapat memahami kelainan di lautan roh dan tiannya. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi sebelumnya adalah semacam penyimpangan kultivasi. Keadaan ketenangan tanpa pikiran tampaknya mampu menyelaraskan pikirannya dan menenangkannya, membantunya lepas dari situasi berbahaya itu. Melihat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menganggup dan berkata, ayo pergi. Dia mengeluarkan tablet penyegel iblis lagi. Saat batu nisan penyegel iblis muncul, batu itu langsung terbang ke arah tertentu. Qin Lai menekan tangannya ke batu itu dan memastikan arah terbangnya. Kemudian dia berkata, mata semua orang berbinar. Mereka akhirnya tahu arah dan bergegas mengikutinya. Di sisi lain, Xiaoyuan membelai sebuah token dan berteriak dengan suara rendah. Kelompok dari Gunung Binatang Sekolah Tianqi milik kultus penyihir hitam berjarak kurang dari 50 km dari kelompok Qin Lai. Dengan token itu, mereka dapat segera melihat ke mana kelompok Qin Lai pergi. Ye Yihau belum kembali. Dia pergi mencari orang barbar timur. Haruskah kita menunggu mereka? Setelah beberapa saat, Huang Zuli memerintahkan dengan dingin. Feng Yi Yu dan Yu Men tidak bersuara. Mereka mengerutkan kening saat mereka pulih. Sepuluh menit kemudian, Ye Yihau kembali dengan senyum dingin di wajahnya. Itu bukan orang barbar hitam Shen Ye, tetapi orang barbar putih, yang dipimpin oleh seorang wanita. Aku memberitahu dia di mana Qin Lai berada. Dia tahu bahwa Qin Lai telah mengambil mata air jiwa murni dan sudah mengejarnya. Mari kita tunggu mereka. Perintah Huang Zuli Mengandalkan hubungan halus antara token, orang-orang ini menunggu beberapa saat. Baru setelah memastikan bahwa kelompok barbar kulit putih lainnya sedang menuju ke arah Qin Lai, mereka bergerak lagi. Sehari kemudian, kelompok Qin Lai mengikuti tablet penyegel iblis melalui tanah es terlarang. Token di pinggang mereka mulai berdering. Itu bukan kultus penyihir hitam. Seharusnya itu orang-orang barbar timur. Mereka tepat di belakang kita. Sekarang setelah kita berada dalam jangkauan token, mereka sudah mengarahkan pandangan mereka pada kita. Haruskah kita mempercepat dan menyingkirkan mereka? Suku barbar timur memiliki campuran praktisi bela diri yang baik dan yang buruk. Banyak dari mereka tidak memiliki alam yang tinggi. Jika kita mempercepat, praktisi bela diri alam rendah mereka mungkin tidak dapat mengimbangi kita. Song Ting Yu berpikir sejenak, lalu berkata, dengan cara ini, bahkan jika mereka mengejar, jumlah mereka akan terbatas. Jika kita benar-benar harus melawan mereka, kita akan merasa lebih tenang. Kalau begitu, kita harus mempercepatnya, kata Qin Lai. Semua orang dengan cepat mencapai kesepakatan diam-diam, dan kecepatan normal mereka langsung meningkat. Empat jam kemudian, di hutan pinus yang tertutup salju, salju di pohon-pohon pinus besar setebal selimut putih. Melalui token tersebut, mereka dapat merasakan bahwa hanya ada sekitar selusin orang barbar timur yang mengejar. Sebagian besar orang barbar alam bawah telah tertinggal jauh di belakang dan tidak dapat mengejar. Mereka menghela nafas lega sedikit. Puff! Terdengar tawa pelan dari bawah pohon pinus setinggi 10 meter di hadapan mereka. Semua orang bergegas untuk melihat. Seorang wanita dengan kulit seputih salju sedang menunggu mereka dengan santai di bawah pohon cedar. Dia mengenakan mantel bulu seputih salju. Di samping wanita ini, tangan dan leher gaoyu diborgol dengan rantai logam perak. Dia tampak seperti seorang tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Kepalanya tertunduk, dan matanya dingin dan gelap. Ekspresi gaoyu dan kinlai tiba-tiba berubah. Kalian saling kenal, wanita barbar berkulit putih itu terkekeh dan melambaikan tangan kepada mereka. Gaoyu ini mengatakan bahwa kinlai adalah temannya, dan senye memberitahuku bahwa seorang pria bernama kinlai mencuri mata air jiwa murni yang telah lama kami incar sebagai incaran orang barbar timur. Dia mengambil kenamnya. Dia mengeluarkan pedang es perak selebar dua jari dan menekannya ke leher gaoyu. Dia tersenyum pada kinlai. Apakah orang ini bernilai tiga mata air jiwa murni di matamu? 518. Siapa gaoyu ini? Sebelum memasuki makam dewa, Dusiang yang tidak tahu banyak tentang kelompok kinlai. Seperti banyak orang lainnya, dia tidak pernah terlalu memperhatikan kelompok kinlai dari benua Scarlet Tide. Akibatnya, dia tidak akrab dengan gaoyu. Ini juga pertama kalinya Sue Moyan dan Pan Kian Kian bertemu gaoyu. Gaoyu datang dari benua Scarlet Tide bersama kami. Ia memasuki makam dewa melalui sebuah token dari keluarga Siahu, Song Tingyu menjelaskan dengan suara rendah. Dia dan kinlai adalah kawan beberapa tahun yang lalu. Mereka memiliki hubungan yang baik, kata sie jingsuan. Dulu ketika kinlai dan gaoyu tinggal di pavilion nebula di kota Icestone, sie jingsuan telah memerintahkan mereka untuk membunuh binatang pemakan jiwa di luar kota Icestone. Dia memiliki kesan yang mendalam terhadap mereka berdua. Gaoyu, teriak kinlai. Gaoyu, yang terikat erat oleh belenggu logam perak, mengangkat kepalanya dan menatap kinlai dengan mata sedingin kilat. Ekspresinya sedikit rumit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku sudah memberinya batasan. Dia tidak boleh bicara padamu. Wanita barbar berkulit putih itu menekan pedang es tajam ke leher gaoyu. Sambil tersenyum, dia berkata, Aku ingin menukar orang ini dengan tiga mata air jiwa murni. Bagaimana menurutmu? Aku tidak bisa mengeluarkan mata air jiwa murni. Kinlai tersenyum pahit. Pukul. Pedang es wanita barbar berkulit putih itu bergerak sedikit, membuat garis darah muncul di leher gaoyu. Energi dingin dari tanah es terlarang dengan cepat membekukan darah dan memadatkannya. Tidak seperti dus yang yang dan yang lainnya, wanita barbar berkulit putih dan gaoyu tidak dilindungi oleh perisai energi spiritual cahaya. Sebaliknya, mereka terpapar pada dunia es dan salju seperti kinlai. Wanita barbar berkulit putih itu jelas-jelas memiliki kekuatan es. Tubuhnya dingin sekali, dan setiap pori-pori di tubuhnya tampak memancarkan energi dingin. Dia berdiri di sana seolah-olah telah menyatu dengan tanah es terlarang, bagian dari dunia itu sendiri. Ini adalah tanda bahwa dia sangat cocok dengan tanah es terlarang. Memang ada energi aneh yang mengalir di dalam tubuh gaoyu. Energi itu tampaknya memenjarakan gaoyu. Pada saat yang sama, hal itu juga tampak seperti melindunginya, mencegahnya membeku meskipun ia berada di tanah es terlarang. Sepertinya kau tidak ingin menukar mata air jiwa murni dengan orang itu. Wanita barbar berkulit putih itu mengangkat alisnya. Kalau begitu, orang yang sudah susah payah aku tangkap ini, sudah tidak ada nilainya lagi. Gaoyu yang dipenjara menatap kosong ke arah Kin Lai, matanya redup. Tidak. Melihat wanita itu hendak menyerang lagi, Kin Lai memucat ketakutan. Dia berkata dengan cemas, aku sudah menghabiskan mata air jiwa murni. Kau benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Berikan aku satu syarat lagi. Kau sudah menghabiskannya. Wanita barbar putih itu menggelengkan kepalanya karena tak percaya. Itu ditelan oleh tablet penyegel iblis. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Kin Lai mengangkat bahu tanpa daya. Bukannya aku tidak ingin memberikannya padamu. Tablet penyegel setan. Mata wanita barbar berkulit putih itu berbinar. Kesadaran pun muncul di benaknya. Shen Ye tidak berbohong padaku. Kau benar-benar memiliki tablet penyegel iblis. Itu ada di tanganku, kata Kin Lai dengan tenang. Dia menyentuh cincin spasialnya, dan dengan pikirannya, batu nisan penyegel iblis terbang keluar. Saat batu nisan penyegel iblis muncul, batu itu melayang ke arah Roh Es. Namun, Kin Lai menghentikannya sekali lagi, mencegahnya terbang menjauh. Ini adalah tablet penyegel iblis, kata Dusiang Yang. Kau tidak ingin Gao Yu segera dibunuh. Berikan aku batu nisan penyegel iblis, wanita barbar berkulit putih itu mengulangi syaratnya. Kin Lai. Seru Dusiang Yang. Ekspresi Luo Chen menjadi gelap. Batu nisan penyegel iblis sangat berguna di makam para dewa. Batu ini menyembunyikan banyak keajaiban. Itu adalah senjata ampuh yang dapat mendominasi negeri ini. Jika mereka dapat mengungkap rahasia tablet penyegel iblis dan menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyegel roh lain, mereka mungkin dapat menggunakan tablet penyegel iblis untuk mengungkap misteri makam para dewa. Mereka mungkin dapat mengetahui lokasi tanah para dewa yang terkubur dan mendapatkan jasad para dewa yang gugur. Di mata mereka, tablet penyegel iblis merupakan kunci menuju makam para dewa. Mereka tidak ingin Kin Lai menyerahkan tablet penyegel iblis karena kemunculan Gao Yu yang tiba-tiba. Jika itu terjadi, mereka tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali. Song Ting Yu dan tiga wanita lainnya tidak mengatakan apa-apa. Gao Yu menatap lurus ke arah Kin Lai. Aku akan memberimu tablet penyegel iblis. Seru Kin Lai. Baiklah. Wanita barbar berkulit putih itu tertawa pelan. Asalkan aku mendapatkan tablet penyegel iblis. Si Gao Yu ini, aku juga bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ding-ding-ding. Token di pinggang mereka. Mereka teringat kembali pada dengungan yang semakin mendesak. Ini berarti bahwa orang-orang barbar timur yang mengejar mereka semakin dekat. Orang-orang barbar timur yang mengejar kita hampir tiba, Kin Lai, kata Song Ting Yu lembut. Jika kita ingin berdagang, kita harus melakukannya secepatnya. Kita akan mendapat masalah jika menunggu sampai mereka tiba di sini. Mereka yang mengejar kita sampai ke sini pastilah praktisi bela diri barbar timur dengan alam yang mendalam dan kekuatan yang luar biasa, kata Sue Moyan dengan ekspresi muram. Apakah kau akan datang dan mengambil tablet penyegel iblis, atau kau ingin aku yang mengantarkannya kepadamu? Kin Lai mengerutkan kening. Bawakan padaku. Wanita barbar berkulit putih itu tersenyum tipis. Wanita barbar berkulit putih itu tampak berusia dua puluhan. Dia bahkan sedikit lebih muda dari Gao Yu. Dia mengenakan mantel bulu putih dan berdiri di atas salju. Sosoknya tinggi, wajahnya cantik, dan aura kebangsawanannya terpancar darinya. Hati-hati, kata Song Ting Yu dengan cemas. Ekspresi Dusiang Yang dan yang lainnya berubah, dan mereka semua berteriak untuk menghentikannya mendekat. Baiklah. Kin Lai mengangguk. Tanpa menunggu siapapun menghentikannya, dia melangkah ke arah wanita barbar berkulit putih itu. Gao Yu masih terancam oleh pedang es milik wanita barbar berkulit putih itu. Dia melihat Kin Lai melangkah ke arahnya sambil memegang tablet penyegel iblis di tangannya. Cahaya aneh berkelebat di kedalaman mata abu-abunya, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Tablet penyegel iblis akan menunjukkan kepadaku di mana peri es berada, kata Kin Lai setelah berhenti. Ia tidak akan terbang kecuali aku menahannya. Kami tahu keajaiban tablet penyegel iblis, kata wanita barbar berkulit putih itu. Kami juga tahu bahwa sebaiknya tidak menyentuhnya dengan tubuh kami. Cobalah untuk menyimpannya di cincin spasialmu. Wanita barbar berkulit putih itu tertawa pelan. Kurasa aku punya cara untuk memutuskan hubungan antara dirimu dan tablet penyegel iblis. Dengan kata lain, jika tablet penyegel iblis jatuh ke tanganku, aku akan dapat memutuskan hubungan antara dirimu dan tablet itu. Aku akan menjadi pemilik baru tablet penyegel iblis. Ekspresi Kin Lai berubah. Mengetahui rahasia tablet penyegel iblis, Song Ting Yu dan yang lainnya juga terkejut dan buru-buru mencoba menghentikannya. Dulu, saat tablet penyegel iblis berada di tangan Luo Chen, Luo Chen tidak mampu menguraikan misteri tablet penyegel iblis, sehingga tablet penyegel iblis kembali ke tangan Kin Lai. Kali ini, mereka percaya bahwa meskipun Kin Lai menyerahkan tablet penyegel iblis untuk sementara, tidak akan butuh waktu lama bagi wanita barbar berkulit putih itu untuk mengambil tablet penyegel iblis. Tablet itu akan kembali ke sisi Kin Lai. Namun setelah mendengar perkataan wanita barbar berkulit putih itu, mereka tahu bahwa rencana indah mereka telah gagal. Mereka tahu bahwa jika mereka menyerahkan tablet penyegel iblis, mereka akan kehilangannya selamanya. Apa keputusanmu sekarang? Apakah kau masih ingin menukarkan tablet penyegel iblis dengan nyawa orang ini? Tanya wanita barbar berkulit putih itu lagi. Ya, kata Kin Lai tanpa ragu-ragu. Baiklah, wanita barbar berkulit putih itu melangkah maju dan menggunakan cincin spasial berbentuk bulan biru di jarinya untuk mengambil tablet penyegel iblis. Saat cincinnya menyentuh batu nisan penyegel iblis, batu nisan penyegel iblis lenyap ke dalam cincin bagaikan gumpalan asap. Orang-orang barbar timur di belakang kita akan segera tiba. Xie Jing Suan memperingatkan. Kin Lai, bawa Gou Yu dan pergi. Kata Song Ting Yu dengan cemas. Lepaskan dia, Kin Lai melotot ke arah wanita barbar berkulit putih itu. Wanita barbar berkulit putih itu menyingkirkan tablet penyegel iblis, mengerutkan bibirnya sambil tersenyum, dan mengangguk ringan. Jangan terburu-buru. Ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu bahwa wanita barbar berkulit putih itu tidak berniat menepati janjinya. Apa yang disebutnya sebagai pertukaran tablet penyegel iblis dengan Gou Yu mungkin hanya untuk mengulur waktu. Tujuan sebenarnya adalah menunggu kedatangan pasukan barbar timur sehingga dia bisa membunuh Kin Lai dan yang lainnya sekaligus. Hati Luo Chen dan yang lainnya tenggelam ke dasar. Wuss. Suara pakaian yang berkibar tertiup angin dingin perlahan terdengar dari kejauhan. Ini berarti bahwa pasukan barbar timur akan segera tiba. Kin Lai. Du Siang Yang menggertakkan giginya. Dia tidak pernah berniat membiarkan kita pergi hidup-hidup. Kita abaikan saja Gou Yu sebelum orang-orang barbar timur datang. Mari kita bekerja sama untuk membunuh gadis ini dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Semua orang dapat melihat urgensi situasi. Kemunculan tiba-tiba gadis barbar putih ini kemungkinan besar untuk mengulur waktu sehingga dia bisa membunuh mereka semua. Tampaknya, terlepas dari apakah Kin Lai menyerahkan tablet penyegel iblis atau tidak, Gou Yu tidak akan selamat. Tindakan yang paling bijaksana adalah mengabaikan nasib Gou Yu dan membunuh wanita barbar kulit putih itu sesegera mungkin. Kemudian, sebelum pasukan elit barbar timur tiba, mereka akan melarikan diri. Kalau tidak, jika mereka dikepung oleh orang-orang barbar timur, tidak seorang pun dari mereka yang akan selamat. Semua orang melotot ke arahnya. Kin Lai mengerti situasinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia bersiap untuk menyerang tanpa mempedulikan hal lain. Tiba-tiba, Gou Yu berbicara. Jiya, biarkan mereka pergi. Kembalikan tablet penyegel iblis ke Kin Lai. Semua orang, termasuk Kin Lai, tercengang saat mereka menatap Gou Yu dengan takjub. Bukankah dia disegel dan tidak dapat berbicara? Apa yang terjadi sekarang? Gou Yu jelas tahu nama wanita barbar berkulit putih itu. Mengapa dia berbicara dengan nada negosiasi seperti itu? Mengapa dia ingin wanita itu melepaskan mereka dan mengembalikan tablet penyegel iblis? Apa sebenarnya yang terjadi? Semua orang terkejut dan bingung. Aku bisa membiarkan mereka pergi, Gou Yu, kata wanita barbar berkulit putih itu sambil mengerutkan kening. Tapi tablet penyegel iblis itu sangat penting bagi kita. Gadis barbar berkulit putih itu sedikit mengernyit. Dengan batu nisan penyegel iblis, kita akan mampu mengambil inisiatif di tanah es terlarang. Baik itu melawan praktisi bela diri tanah kekacauan atau melawan barbar merah dan barbar hitam, kita akan memiliki lebih banyak suara. Ledakan. Belenggu logam perak di leher Gou Yu tiba-tiba pecah berkeping-keping. Gou Yu langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Aura gelap dan jahat mengalir dari tubuh Gou Yu. Ekspresinya tetap dingin dan gelap seperti biasa. Apakah kau ingin menyimpan tablet penyegel iblis? Atau kau ingin aku pergi? Ia menatap wanita barbar berkulit putih itu. Wanita barbar berkulit putih bernama Jia Ragu-Ragu sejenak, lalu mendesah tak berdaya dan mengeluarkan tablet penyegel iblis. Aku akan mengembalikannya padanya. Sebelum tablet penyegel iblis bisa terbang, Kin Lai menangkapnya dan menaruhnya kembali ke cincin spasialnya. Kemudian dia menatap Gou Yu dan berkata, jelaskan ini padaku. Jia, bawa orang-orangmu dan pergi dulu, kata Gou Yu sambil menoleh. Bagaimana denganmu? Kau tidak akan kembali, kan? Jia tampak cemas. Aku akan kembali dan menemuimu, kata Gou Yu dengan tidak sabar. Kegembiraan muncul di wajah Jia saat dia dengan patuh berkata, baiklah kalau begitu. Dia tiba-tiba berjalan ke arah datangnya kelompok Kin Lai, mengeluarkan trompet Keong, dan meniupnya. Orang-orang barbar timur yang mengejar kita telah berhenti. Seru Du Siang Yang. 519. Luo Chen dan yang lainnya menggunakan kesadaran mereka untuk merasakan token di pinggang mereka, yang merupakan milik berbagai kekuatan. Semua orang barbar di timur sudah berhenti. Pan Kian Kian berseru kaget saat dia menoleh untuk melihat ke belakang mereka. Du Siang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya tiba-tiba menatap Gou Yu dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Semua orang dapat melihat bahwa orang-orang barbar timur mengejar mereka karena wanita barbar berkulit putih bernama Jia Yue telah meniup trompet Keong dan mengirim pesan mereka mematuhi perintah Jia Yue. Jia Yue, di sisi lain, menyerah mengancam mereka karena kata-kata Gou Yu. Gou Yu, apa yang terjadi? Song Ting Yu menghela nafas pelan. Jantungnya yang tegang sedikit rileks. Namun, Gou Yu mengabaikannya. Dia hanya menatap Kin Lai. Kin Lai juga mengerutkan kening padanya. Setelah hening sejenak, garis-garis dingin di wajah Gou Yu sedikit melunak. Hal ini menyebabkan ketajaman di matanya surut. Kau benar-benar bersedia menyerahkan batu nisan penyegel iblis untukku. Nada bicara Gou Yu dalam dan rendah. Semua orang dapat melihat bahwa Gou Yu telah melakukan ini untuk menguji Kin Lai. Kenapa? Ekspresi Kin Lai sekelam air yang tenang. Sejak kita berpisah di Icestone City dan Neter Realem, kau banyak berubah. Gou Yu berpikir sejenak dan berkata, Aku ingin tahu apakah kamu masih Kin Lai yang dulu. Aku ingin tahu apakah aku masih temanmu di hatimu. Kin Lai terdiam. Dia mengerti bahwa karena dia telah menyatu dengan bagian dari kepribadian aslinya beberapa waktu yang lalu, caranya melakukan sesuatu berbeda dari sebelumnya, menyebabkan dia menjadi sedikit berbeda. Alasan mengapa Gou Yu melakukan ini mungkin karena dia ingin memastikan seberapa besar perubahannya. Jika Kin Lai tidak mengeluarkan tablet penyegel iblis dan menukarnya denganmu, apa yang akan terjadi pada kami? Du Siang Yang bertanya sambil terkekeh. Gou Yu menoleh dan meliriknya, lalu berkata dengan dingin, Kalian semua pasti mati. Ekspresi semua orang membeku. Jiayue adalah pemimpin kaum barbar putih, dan selusin kaum barbar putih yang mengejar kalian semua berada pada tahap akhir alam Netter Passage. Selain itu, ada puluhan ahli barbar kulit putih yang menunggumu 2,5 km di depanmu. Kau tidak punya peluang untuk bertahan hidup, kata Gou Yu acuh tak acuh. Setelah kata-kata itu diucapkan, hati semua orang menjadi dingin dan mata mereka menampakkan ketakutan yang nyata. Jika Gou Yu tidak berbohong, maka ada lebih dari selusin orang barbar kulit putih di tahap akhir alam Netter Passage di belakang mereka. Ada juga puluhan ahli yang menghalangi jalan mereka. Jiayue dan Gou Yu, yang kekuatannya tidak diketahui. Mereka mungkin benar-benar tidak dapat lolos dari malapetaka ini. Orang-orang barbar timur telah membantai semua praktisi bela diri yang berkelana ke tanah terlarang bumi, air, dan logam. Mereka memiliki medali komando dari setiap pasukan, kata Kin Lai. Gou Yu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, ada ratusan barbar hitam, barbar merah, dan barbar putih di tanah es terlarang. Mereka adalah pemburu sejati di sini, dan Kau adalah mangsanya. Saya sarankan kalian untuk membuang token yang ada di pinggang kalian sesegera mungkin. Kalau tidak, orang-orang barbar timur akan mengunci lokasi kalian dan mendatangkan bencana bagi kalian. Semua orang menjadi pucat karena terkejut. Mereka sudah menduga kalau suku barbar timur punya banyak ahli, tapi mereka tidak menyangka kalau ratusan suku barbar timur ternyata akan masuk ke makam para dewa dan menyapu bersih tanah terlarang bumi, air, dan logam, serta membunuh semua praktisi bela diri dari ketiga suku barbar timur tersebut. Apa hubunganmu dengan Gou Yu? Tanya Kin Lai sambil mengerutkan kening. Saya dikejar oleh kultus penyihir hitam dan praktisi bela diri keluarga Siahu setelah saya jatuh ke tanah terlarang logam. Setelah dia terpisah dari klannya, dia menjadi salah satu dari mereka. Kami tidak punya pilihan selain bertarung berdampingan untuk bertahan hidup. Setelah ragu sejenak, Gou Yu berkata, saya terluka parah saat pengejaran. Dialah yang menggendong saya dan lolos dari kepungan kultus fudo hitam dan praktisi bela diri keluarga Siahu. Itulah sebabnya saya selamat. Kau berhutang padanya, tapi dia nampaknya mendengarkanmu, selasong tingyu. Itu karena setelah aku pulih, aku membantunya memimpin orang-orang barbar kulit putih dan membunuh semua praktisi bela diri dari sekte penyihir hitam dan keluarga Siahu, kata Gou Yu dengan dingin. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Kau masih ingin kembali ke suku barbar kulit putih? Tanya Kin Lai dengan serius. Aku berhutang pada Jiayue, dan aku berjanji padanya bahwa aku akan membantunya memenuhi janjinya kepada klannya di makam para dewa. Ekspresi Gou Yu berangsur-angsur menjadi gelap. Aku akan membantu Jiayue berburu di tanah para dewa terkubur dan mendapatkan sisa-sisa para ahli itu. Dengan kata lain, setelah kita berpisah hari ini, kau dan aku akan menjadi musuh, bukan teman. Ekspresi Kin Lai membeku. Aku akan menjadi musuhmu. Gou Yu menatap Luo Chen, Sue Moyan, dan yang lainnya lalu berkata dengan dingin, di tanah terlarang logam, aku membunuh praktisi bela diri dari kekuatan lain selain kultus penyihir hitam dan keluarga Siahu. Tatapan mata Luo Chen dan Sue Moyan berubah dingin. Juga, Yei Haulah yang memberitahu Jiayue tentangmu dan bahwa kau memiliki mata air jiwa murni. Gou Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Meskipun orang barbar hitam, merah, dan putih dari orang barbar timur saling bertarung dalam kegelapan, mereka sangat bersatu melawan orang luar. Tujuan mendasar semua orang barbar timur adalah membunuh praktisi bela diri dari tanah bebas. Bahkan sekarang, para praktisi bela diri dari tanah bebas masih saling bertarung. Mereka ditakdirkan untuk mati di makam para dewa. Lain kali kita bertemu, Kin Lai, kita akan menjadi musuh. Setelah mengatakan ini, Gou Yu dengan tegas berjalan ke arah yang ditinggalkan Jiayue. Saat dia bergerak, dia meninggalkan banyak bayangan hantu. Aura jahat dan mengerikan yang pekat di tubuhnya tampak seolah-olah dia dirasuki oleh segudang hantu, dan itu menyebabkan dia tampak agak sulit dipahami. Gou Yu mengalami pertemuan yang tidak disengaja di makam dewa. Saat ini, kekuatan hidupnya sangat padat, bahkan lebih mengerikan daripada Yumen. Setelah sosok Gou Yu menghilang, Si Ye Jing Suan berkata, setidaknya dia seharusnya berada di tahap tengah alam Netter Passage. Dia baru berada di tahap tengah alam Netter Passage. Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu mengerikan? Ekspresi Du Siang yang serius. Terkadang, tidak ada korelasi mutlak antara kekuatan dan kultivasi. Luo Chen tanpa sadar melirik Kin Lai. Di matanya, kultivasi Kin Lai rata-rata, tetapi dia mampu melakukan hal-hal yang orang lain anggap tak terbayangkan. Gou Yu ini tidak sederhana, kata Sue Moyan dengan suara rendah. Apa yang akan kamu lakukan saat bertemu Gou Yu lagi? Du Siang yang menatap Kin Lai. Saya akan lihat bagaimana situasinya nanti. Gou Yu kembali. 16 orang barbar kulit putih berdiri di belakang kelompok Kin Lai. Mereka semua memiliki perisai energi roh di sekeliling mereka dan busur raksasa di punggung mereka. Mata mereka setajam kilat. Ada pria dan wanita di antara orang-orang barbar kulit putih. Usia mereka berkisar antara 20 hingga 40 tahun, tetapi mereka semua berada di tahap akhir alam Netterpasej. Jiayue ada di antara mereka. Ketika semua orang melihat Gou Yu, mereka semua menghela napas lega, kegembiraan bersinar di mata mereka. Sebelumnya, mereka khawatir Gou Yu akan bersama Kin Lai, khawatir Gou Yu tidak akan kembali. Selama kurun waktu ini, mereka awalnya tidak mempercayai Gou Yu. Bahkan, mereka memandang rendah dirinya. Namun, Gou Yu perlahan-lahan berhasil mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan mereka melalui pembantaian brutal terhadap kultus Fudu Hitam, keluarga Siahu, dan para praktisi bela diri dari berbagai kekuatan di tanah tak bertuan. Mereka semua dapat melihat bahwa Gou Yu dan Jiayue, mutiara ras barbar putih, telah mengembangkan perasaan satu sama lain. Dengan kekuatan Gou Yu yang tak terduga, kultivasinya atas seni jahat catatan jiwa pengembaraan sembilan neraka, warisan dari Dewa Iblis Alam Neter, dan kekejamannya, semua orang barbar kulit putih menyadari hubungannya dengan Jiayue. Mereka semua berpikir jika Gou Yu menjadi menantu ras barbar putih karena Jiayue, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi masa depan ras barbar putih. Gou Yu jelas memiliki potensi yang tak terbatas, hati yang kuat, dan keterampilan yang luar biasa. Di masa depan, ia pasti akan menjadi pilar pendukung terkuat Jiayue. Jiayue, di sisi lain, adalah masa depan ras barbar putih. Biarkan yang lain menguruskin Lai dan yang lainnya, kata Gou Yu acuh ta acuh. Kita akan menuju ke tanah para Dewa terkubur terlebih dahulu. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, kata Jiayue sambil tersenyum lembut. Gou Yu, kalau kita bertemu mereka lagi di negeri para Dewa terkubur, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Seorang barbar berkulit putih berbadan besar yang tampaknya berusia empat puluhan bertanya dengan suara rendah dan teredam. Inilah yang ingin ditanyakan oleh banyak orang barbar kulit putih. Saat kita bertemu lagi, kita akan menjadi musuh. Seru Gou Yu. Bagus. Si barbar besar tertawa lebar. Gou Yu, kami percaya padamu. Selama kamu mengatakan ini, kami bisa tenang. Haruskah kita mendengarkan Gou Yu dan membuang semua token kita? Song Ting Yu tiba-tiba bertanya saat mereka menggunakan tablet penyegel iblis untuk menentukan arah dan menuju ke arah peries. Ada ratusan orang barbar timur, kata Xie Jing Suan. Mereka juga memiliki token kita. Mereka dapat mengunci lokasi kita melalui token tersebut, yang jelas merugikan kita. Token tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, kata Dusiang Yang sambil tersenyum pahit. Token juga dapat menentukan lokasi jalan keluar setelah ujian selesai. Kin Lai, Song Ting Yu, dan Xie Jing Suan semuanya terkejut. Kau tidak tahu, tanya Dusiang Yang, tercengang. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Jalan yang kita gunakan untuk memasuki makam dewa telah ditutup sementara oleh orang luar, jadi token kita tidak bisa merasakannya, jelas Dusiang Yang. Dusiang Yang menjelaskan, namun, setelah persidangan berakhir, orang-orang di luar akan membuka kembali lorong tersebut. Pada saat itu, kita semua akan mengetahui lokasi lorong tersebut melalui token di tangan kita. Hanya dengan menggunakan jalan itu kita dapat meninggalkan makam para dewa dan kembali ke tanah air kita sendiri. Kita sudah berada di sini selama setengah tahun, Pan Kian Kian menambahkan. Dalam setengah tahun lagi, ujian akan berakhir. Selama kita masih hidup, bahkan jika kita tidak menemukan apapun di makam dewa, kita dapat kembali ke tanah kita sendiri dan menuai hasil dari berbagai kekuatan. Jadi maksudmu kita tidak bisa membuang token itu? Song Tingyu berkata dengan ekspresi getir. Tapi token-token ini pada dasarnya adalah target yang bergerak. Bangsa Barbar Timur dapat menemukan kita kapan saja saat kita berada di tanah es terlarang. Saya pikir jika kita tetap bersama, satu token saja sudah cukup, kata Dusiang Yang setelah berpikir sejenak. Dusiang Yang berpikir sejenak, lalu berkata, jika kita meninggalkan sebuah token, kemungkinan orang-orang Barbar Timur menemukan kita akan jauh lebih rendah. Kita juga dapat menggunakan token tersebut untuk menemukan jalan keluar dalam waktu setengah tahun dan meninggalkan tempat ini. Saat mereka berbicara, Kin Lai tidak bersuara. Sebaliknya, dia mengirimkan seberkas kesadaran pikiran ke dalam token pedang. Dia dengan cermat memeriksa diagram roh di dalam token itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak perlu membuang token-token itu. Aku bisa mengutak-atik diagram roh di dalamnya dan menonaktifkan sementara token-token di tangan kita. Ketika saatnya tiba, saya dapat menyesuaikannya dan mengaktifkan token lagi. 520. Kakak Kin, Anda tahu cara menempa artefak. Mata pankian-kian bersinar dengan bintang-bintang kecil. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman, dan dia merasa bahwa Kin Lai bahkan lebih menakjubkan. Selain Song Ting Yu dan Xie Jing Suan, Du Siang Yang dan yang lainnya juga terkejut seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Tidak mungkin, kau benar-benar tahu cara menempa artefak. Du Siang Yang berseru. Dia adalah ahli seni paling berbakat dalam seribu tahun terakhir di benua Scarlet Tide. Bom Terminator Profound yang dia lepaskan ditempa olehnya sendiri. Song Ting Yu berkata dengan bangga. Kerumunan itu semakin terkejut. Token Pedang Gunung Pedang Surgawi ditempa oleh Guru Meng sendiri. Guru Meng adalah ahli seni paling hebat di Gunung Pedang Surgawi dan dapat menempa artefak roh kelas 5 dan 6 bumi. Ekspresi Luo Chen tampak gelap saat dia mendengus. Kamu bilang kamu dapat mengubah diagram roh yang dibuat Guru Meng. Du Siang Yang tiba-tiba menjadi curiga. Dia juga berasal dari Gunung Pedang Surgawi, dan dia juga tahu betapa hebatnya Master Meng. Bagaimana diagram roh yang dibuat sendiri oleh seorang Grand Master yang bisa menempa artefak roh kelas bumi 5 dan 6 bisa dengan mudah diubah. Song Ting Yu, seorang Grand Master yang mampu menempa artefak roh bumi tingkat 5 dan 6, juga pucat pasti karena terkejut. Kesombongan di wajahnya benar-benar memudar saat ini. Dia juga tampak khawatir. Di benua Scarlet Tide yang luas, jumlah ahli yang dapat menempa artefak roh kelas bumi dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan Mohai dari sekte persenjataan, seorang Grand Master yang diakui publik, hanya dapat menempa artefak roh kelas 7 yang mendalam. Kin Lai telah menunjukkan bakat yang luar biasa di sekte persenjataan dan menyebabkan 12 pilar pola roh berubah, tetapi ia memasuki sekte tersebut relatif terlambat. Apakah keterampilannya dalam menempa artefak dapat melampaui Mohai? Song Ting Yu juga merasa bahwa kesombongannya sebelumnya agak menggelikan. Semua orang menatap Kin Lai dengan curiga. Saya tidak dapat membuat diagram roh di dalam token pedang, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk menempa token pedang ini. Ekspresi Kin Lai tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, namun, saya hanya perlu memodifikasi diagram spirit di dalam. Saya pikir seharusnya tidak menjadi masalah jika saya menggerakkan beberapa garis roh. Setiap garis roh dalam diagram roh dapat memengaruhi seluruh diagram roh. Bahkan garis roh yang kecil dapat menyebabkan seluruh diagram roh runtuh. Luo Chen berseru dengan nada rendah. Orang-orang lainnya juga ragu-ragu. Kin Lai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi sebelum mengarahkan jarinya ke jimat pedang di bawah tatapan semua orang yang hadir. Di ujung jarinya, cahaya spiritual yang menyilaukan berkedip-kedip bagaikan ujung pena. Dia mengetuk jimat pedang. Pada saat yang sama, secercah kesadaran pikiran langsung menembus token pedang dan memasuki dunia diagram roh. Semua diagram roh majemuk biasanya tidak dapat dipisahkan dari empat diagram dasar penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan. Diagram roh yang besar dan kompleks tersebut juga terbentuk dari banyak diagram dasar yang kecil. Di antara diagram roh di dalam token pedang, ada diagram amplifikasi penyimpanan roh dasar di tengah kedua diagram dasar ini. Ada diagram roh berbentuk spiral yang agak rumit. Dia melirik diagram roh. Bentuknya seperti terompet dan terus-menerus memancarkan fluktuasi energi spiritual aneh. Mulut diagram roh terompet itu kadang-kadang akan menghasilkan daya isap, seolah-olah sedang menyerap sesuatu dari luar. Di dalam diagram roh penyimpanan roh dasar, terdapat cahaya energi roh berbentuk pedang. Cahaya itu adalah sumber kekuatan di dalam token pedang. Cahaya itu disegel oleh diagram roh penyimpanan roh dan memberikan energi ke seluruh diagram roh. Benang-benang energi mengalir keluar dari energi berbentuk pedang di dalam diagram roh penyimpanan roh. Setelah diperkuat oleh diagram roh amplifikasi, benang-benang tersebut dikirim ke diagram roh terompet, menyebabkannya melepaskan energi dan menyerap energi yang datang dari luar. Ia menghasilkan dengungan rendah dan mengirim pesan kepada penggunanya. Dengan pandangan sekilas, Kin Lai melihat rahasia dari tiga diagram roh di dalamnya. Dia memfokuskan perhatiannya pada diagram roh penyimpanan roh. Dibandingkan dengan diagram roh penyimpanan roh yang dikenalnya, diagram roh ini jauh lebih sederhana. Jauh lebih mudah dipahami daripada diagram roh penyimpanan roh yang dikenalnya. Dia memfokuskan seberkas kesadaran pikiran pada tiga garis roh pada diagram roh penyimpanan roh. Dengan sebuah pikiran, dia memutar garis-garis roh tersebut dengan energi roh. Dibawah pengaruh kekuatannya, ketiga benang roh ramping itu terpilih bersama-sama dengan cara yang ajaib. Seluruh diagram roh penyimpanan roh tiba-tiba berubah. Saluran yang terus-menerus mentransmisikan energi ke diagram roh amplifikasi diblokir karena tiga garis roh terpelintir. Hal ini menyebabkan energi berbentuk pedang di dalam diagram roh penyimpanan roh tidak dapat disalurkan keluar dan tersegel rapat. Semua diagram roh biasanya memerlukan dukungan energi. Diagram roh berbentuk tanduk itu segera berhenti mengirimkan dan menerima informasi saat berhenti menerima energi lagi. Hal ini menyebabkan fungsi terpenting token pedang untuk mengirim dan menerima terhenti secara paksa. Kesadaran pikiran Kin Lai mundur dari token pedang. Token pedang di tangannya yang tadinya bersinar terang tiba-tiba meredup. Dia menatap Luo Chen dan berkata coba saja gunakan token pedang di tanganmu untuk merasakannya. Luo Chen tampak bingung. Dia menggenggam token pedang di pinggangnya dengan tangannya dan menatap dingin ke arah Kin Lai. Dia menggunakan kesadaran jiwanya untuk menggerakkan token pedang di tangannya. Bersenandung. Suara pedang terdengar dari token pedang di pinggang Du Xiangyang, Song Tingyu, Xie Jing Xuan, dan yang lainnya. Namun, token pedang di tangan Kin Lai tidak bergerak sama sekali. Semua orang tercengang. Apakah dia benar-benar berhasil? Song Tingyu berkata dengan ragu. Ekspresi Kin Lai tampak santai. Dia tidak menjelaskan apapun dan mengeluarkan token kekuatan lain di pinggangnya. Dia juga menggunakan kesadaran pikirannya untuk merasakannya. Dia menemukan bahwa diagram gabungan di dalam semua token didasarkan pada Spirit Storage Amplification. Namun, diagram utama di intinya sangat berbeda, tetapi tujuan utamanya sama. Selain diagram utama, struktur umumnya serupa. Saya dapat mengubah diagram roh di dalam token manapun dan membuatnya tidak berguna untuk sementara. Kin Lai berkata dengan percaya diri setelah memeriksanya. Kali ini, tak seorang pun meragukannya. Mata semua orang berbinar penuh kegembiraan. Kakak Kin, kamu sungguh hebat. Pan Kian Kian berkata dengan kagum. Sue Moyan juga memiliki pandangan aneh di matanya. Dia merasa bahwa Kin Lai tidak terduga dan memiliki terlalu banyak hal yang tidak dapat dipahami tentang dirinya. Luo Chen dan Du Xiangyang juga diam-diam terkejut. Ketika mereka melihat Kin Lai lagi, mereka tidak berani meremehkannya. Ini adalah orang yang telah memperoleh pengakuan semua orang dalam hal bidang bela diri dan kekuatan pribadi. Dia sebenarnya memiliki prestasi hebat dalam penempaan artefak. Bagaimana orang ini berkultivasi? Ekspresi wajah Luo Chen jelek. Dia memikirkan Limu lagi. Dia teringat penghinaan yang diberikan Limu kepadanya. Limu pernah berkata bahwa Luo Chen tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridnya, tetapi dia berteman dekat dengan Kin Lai di benua Scarlet Ide. Sepertinya dia ingin menjadikan Kin Lai sebagai murid langsungnya. Untuk waktu yang lama, Luo Chen mengira Limu berbicara omong kosong dan sengaja menghinanya untuk menyerang harga dirinya. Setelah dia mengetahui keberadaan Kin Lai, dia terus-menerus mengincar Kin Lai. Itu untuk membuktikan bahwa Limu salah. Dia juga menggunakan metode ini untuk membuktikan dirinya. Namun, seiring pemahamannya tentang Kin Lai semakin mendalam, dan seiring Kin Lai memperlihatkan kemampuan yang semakin ajaib, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Limu tampaknya benar. Bakat Kin Lai dalam semua aspek tampaknya melampaui dirinya, dan dia lebih memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung Limu. Penemuan ini bagaikan pedang berat yang menghantam kepala Luo Chen, membuatnya tertegun. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk, seolah-olah sebotol rasa yang rumit telah terbalik. Sementara Luo Chen linglung, Kin Lai terus bertindak. Dia mengutak-atik diagram roh di dalam token-token milik berbagai kekuatan satu demi satu. Beberapa menit kemudian, token di tangan setiap orang untuk sementara kehilangan kemampuannya untuk mengirim dan menerima pesan. Artinya, mulai sekarang, tidak seorang pun dapat menggunakan token untuk mengunci lokasi mereka secara akurat. Mereka menghilang. Mereka hanya berjarak 25 km dari kita. Bagaimana mereka tiba-tiba kehilangan aura mereka? Aneh. Di bawah gunung bersalju, gunung binatang sekolah Tianqi milik kultus penyihir hitam bergumam sendiri dengan ekspresi aneh. Orang-orang barbar kulit putih pasti telah mengejar mereka dan membunuh mereka. Yei Hao tersenyum dingin. Ketika mereka terbunuh, token mereka meledak, melumpuhkan mereka sepenuhnya. Kita tidak akan bisa merasakan kehadiran mereka lagi. Seharusnya begitu. Siahu Yuan tertawa sinis. Sayang sekali. Sayang sekali. Mata air jiwa murni dan tablet penyegel iblis ada di tangan Qin Lai. Huang Zuli menggertakkan giginya dan berkata, dan mata air kehidupan. Mungkin kita harus mengintai ke arah itu. Mungkin orang-orang barbar kulit putih juga terluka parah, saran Feng Yu. Mata semua orang berbinar. Setelah berdiskusi sebentar, mereka memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Saat mereka semakin dekat dengan kelompok Qin Lai, mereka segera menemukan puluhan orang barbar berkulit putih yang seharusnya berada di depan kelompok Qin Lai. Mereka pun bergegas ke arah mereka. Sementara kultus penyihir hitam tengah merayu kematian bagaikan ngengat mendekati api, kelompok Qin Lai yang telah menghilang dari pandangan semua orang, terus bergerak maju sesuai dengan arahan tablet penyegel iblis. Mereka tidak tahu bahwa karena Qin Lai telah sedikit mengubah token, Yei Hao dan yang lainnya dari kultus penyihir hitam Mereka terus mendekati peri es. Hari itu, Qin Lai menggunakan tablet penyegel iblis dan kristal jiwa untuk memulihkan energi jiwanya dan memurnikan sejumlah darah. Duduk dengan hikmat di tanah bersalju, Qin Lai menarik nafas dalam-dalam dan berpikir, ayo. Dia menunggu permintaan tak berujung dari soul suppressing orb akan darah dan jiwanya. Du Xiangyang dan yang lainnya menatapnya tanpa daya. Mereka tahu bahwa energi jiwa yang telah susah payah dikumpulkannya dan darah yang telah dimurnikannya mungkin akan terhisap kering lagi. Eh. Beberapa menit kemudian, Qin Lai berteriak kaget. Wajahnya dipenuhi kebingungan besar. Apa yang terjadi? Song Tingyu bertanya dengan lembut. Tidak ada reaksi karena darah dan energi jiwanya tidak tersedot keluar. Mata Qin Lai membelalak. Selama ini, setiap kali aku memulihkan sebagian energi jiwa dan darahku, itu akan langsung tersedot keluar. Namun kali ini, tidak ada reaksi. Maksudmu sudah berhenti. Song Tingyu berseru kaget. Tampaknya memang begitulah adanya. Qin Lai mengangguk. Saya pikir energi jiwa dan darah yang telah dihisap selama ini seharusnya cukup untuk menyebabkan semacam perubahan aneh pada makhluk di dalam tubuhmu. Dengan kata lain, energi jiwa dan darah yang terus-menerus dihisap dari Anda telah memenuhi kebutuhannya. Itu berarti aku akhirnya terbebas dari ekstase Qin Lai. Selama ini, dia telah disiksa oleh Soul Suppressing Orb hingga dia tidak memiliki emosi lagi. Dia merasakan ketakutan bahwa dia tidak dapat melihat harapan. Dia tidak tahu kapan hari-hari ini akan berakhir. Dia tidak menyangka cobaan menyakitkan ini akan berakhir. Dia langsung rileks. Terima kasih telah menonton!